Katanya saya nggak punya uang untuk penahin rumah gitu kan. Ini salah satunya, saya beli rumah ini itu sudah hampir 12 tahun. Dan saya belum ganti pintunya. Jadi saya cuma hias pakai samping kayak gini aja. Jelek kalau dibuka, ya ada tempelan-tempelan anak. Biarin aja anak berekspresi. Tapi kita bisa tutup kembali dengan samping kayak begini. Ya, lagi belajar juga sih untuk menata pintu. Terus kemudian menata rumah lebih bagus. Nah, ini kan lantai dua nih. Di lantai dua juga saya sudah siapkan kamar mandi. Mungil juga. Ini setengah meter ya, Vy. Kayaknya ya setengah meter ke satu meter. Jadi sudah saya siapkan ya semuanya. Dan pakai penyedot udara supaya tidak terlalu pengap gitu ya. Ini ada dua fungsi ya. Jadi ada juga kalau sudah diterangin kayak gini. Ini siap untuk kepedot udara yang tidak bagus ya. Yang bau. Ya lah, kayak gitu ya. Oke, dan ini adalah ruangan utama ya. Ini adalah kamar tidur saya, teman-teman. Saya memang mau memperlihatkan kamar tidur saya. Salah satunya adalah untuk juga bilang bahwa rumah saya nggak bersih-bersih. Apa sih sebenarnya? Ini ya namanya anak-anak ya. Dia bikin kayak begini. Ini caretan-caretannya Aisyah tetap ada. Caretan-caretan di sini juga tetap ada. Jadi saya biarkan aja. Tapi yang menarik adalah, Saya itu punya tiga. Udah besar-besar sebenarnya. Saya bikin kayak begini, teman-teman. Ini adalah kamar tidur terbesar. Satu dinding ke dinding yang lainnya ini sama. Karena kamar tidur ini kadang-kadang memang dipakai untuk berlima. Ya, dan saya ajang saja nih. Oke, ada dua lukisan yang simpel. Ini juga udah lama banget lukisannya. Kayaknya usianya udah 20 tahun deh. Oke, Masya Allah. Ilang ya suaranya, teman-teman. Sabar. Karena kita akan menunggu sebentar lagi. Dan minta diingatkan untuk teman-teman yang lainnya untuk hadir di sini. Dan tentunya ini akan menjadi inspirasi. Perpusakan. Jadi perpusakan ini fungsinya adalah Membicu. Membicu. Setiap hari, teman-teman ya. Jadi beginilah kondisi tempat. Oke lanjut. Jadi TV itu... Ya, sorry-sari. Ini ada TV. Kemudian saya pasang AC. Dan AC itu kalau siang-siang saya matiin untuk hemat listrik. Ya, jadi kalau AC itu hanya saya nyalain kalau pas mau tidur saja. Nah, ini biasanya adalah ruang utama adalah ruang untuk benar-benar... Apa ya, bisa dibilang itu ruang untuk me-time bersama itu paling banyak di kamar. Kalau dari kejauhan, katanya pengen lihat dari kejauhan. Eh, seperti biasa ya. Di depan pintu saya pasang... Apa namanya itu? Samping. Ya, kelihatannya sih seger kalau menurut saya ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruang anak saya yang sulung. Sama. Ini pun menggunakan konsep itu multi-fungsi. Jadi ini ada ranjang. Ranjang langsung sisinya lemari. Kemudian ranjangnya juga ada dua. Jadi adik kakak bisa tidur di sini. Kemudian ini langsung ke luar, teman-teman. Ini langsung ke luar. Saya pajang tanaman juga di sini. Ini kalau dibuka... Uh, seger banget pokoknya. Ya. Oke. Katanya nggak ada gambarnya ya. Ada ah. Ada kok gambarnya. Oke, Arfi, silakan. Ya. Dan seperti ini, Arfi. Kalau di kamar anak saya yang sulung, dia suka banget nulis-nulis kayak begini. Kemudian ini ada jadwalnya nanit ya. Untuk nanit, ini saya kasih... Apa ya, semacam... Notes ya, setiap hari. Kemudian di sana dia pajang juga jadwal pelajaran. Terus kemudian ada rak buku juga. Di sini, laci. Kemudian, pokoknya multifungsi banget. Kalau yang lemari itu ya, teman-teman. Lemari itu. Kalau mungkin teman-teman lihat. Kok nggak ada bantal sama guling? Sih ditehiin gitu ya. Ada. Nah, itu di lemari yang besar itu. Kami nyimpen bantal dan guling. Nah, supaya apa coba? Supaya nggak berantakan. Nah, jadi ditaruh di sini. Ini biasanya Amar juga stay di sini untuk belajar. Supaya lebih seger juga. Jadi biasanya dideketin sama jendela. Terus dia belajar di sini. Sekarang dia lagi belajar di bawah. Saya pasang karpet. Biasanya Amar juga suka tidur-tiduran di bawah. Jadi, kita bikin senyaman mungkin untuk kamar anak. Nah, ini adalah Nanit. Hai, Nanit. Ini Nanit lagi dari. Ini ruang belajarnya. Dan ini ada target ibunya. Satu hari 100 juta. Masya Allah. Ya, ini kenapa sih Nanit ada di sini? Nanit juga supaya tahu dari awal bahwa ibunya itu punya target untuk apa dan lain sebagainya. Ini ada janwal saya harian juga ada. Ini ruang keluarga, teman-teman. Dan saya itu minim banget pernak-pernik yang kelihatan ya. Ada ruang, ada pemari. Lemarinya itu adalah untuk lemari obat, lemari kosmetik, skincare, kayak gitu. Ini ada di sini. Dan pastinya selalu ada tanaman di sini ya. Selalu ada tanaman. Saya sengaja menggunakan wallpaper untuk ruangan rumah gitu kan. Karena bisa dibilang wallpaper itu adalah yang paling mudah mempercantik rumah. Jadi, ini tips buat saya, eh buat teman-teman semua dari saya ya. Kalau mau membuat rumah lebih indah dengan cepat, gunakan wallpaper saja. Kayak sebentar, Vi. Mau matikan. Saya selalu matikan ruangan. Jadi, kalau nggak terpakai, ruangan itu dalam kondisi gelap. Kalau di sini selalu terang karena memang ada cahaya. Ini untuk menghemat listrik saja, ibu-ibu ya. Dan saya bisa melihat. Nah, kalau ini. Ini adalah layar CCTV. Ya, jadi saya selalu tahu ada tamu siapa, kondisi di bawah bagaimana. Ini saya lihatnya dari sini. Jadi, ini tiga fungsi daripada layar ini adalah untuk melihat kondisi yang ada di lantai bawah. Oke, kita lanjut teman-teman ke bawah ya. Ini jangan lupa, Bo, Bibi-nya Optimasi What Up. Ini adalah salah satu kelas kami. Dan selalu saya ingat karena saya jadikan pernak-pernik di rumah. Oke, lanjut. Baik, teman-teman. Lalu di sini, di dinding-dinding ini, saya taruh semacam liputan-liputan. Kemudian quotes, ada piagam penghargaan. Ini juga untuk reminder saja bahwa saya pernah mencapai sesuatu. Atau saya pernah masuk ke dalam majalah. Ya, untuk penatangannya ya saya buat di sini saja gitu kan. Jadi, biar nggak berantakan di mana-mana. Tapi ada juga sisi berantakan di rumah saya. Di sini. Sapu-sapu ini berantakan. Makanya saya taruh agak ngumpet gitu ya. Jadi, kalau ada yang agak berantakan, saya taruhnya itu agak ngumpet. Oke. Ini mulai masuk ke dapur nih, teman-teman. Jadi, punya banget kan rumah saya itu. Saya mulai masuk ke dapur. Dan ini suasana dapur saya. Dari sini, di kulkas pun sudah ada notes-nya. Terbanyak makan sayur. Aduh, padahal ya. Aduh, Masya Allah ada yang makan sayur. Kalau ada yang kayak gini-gini nih, teman-teman ya. Ini adalah karena saya sambil ngajarin. Anak saya yang masih batita, Aisyah. Jadi, dia kenal garpu, sendok. Dan sekarang, Masya Allah, usianya dua tahun bisa dibilang Aisyah itu mulai dari kata-kata pengetahuannya itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah dengan pembiasaan. Nih, kalau di sini, ini masuk ke belakang sebenarnya ke gangnya. Dan saya siapkan di bawah itu tempat makan kucing. Jadi, kucing-kucing itu kalau sisa-sisa saya taruh di sana. Jadi, nggak membusuk lah ya. Ini tempat sampah. Saya taruh di sini. Tapi, saya tutupi dengan batik. Supaya kelihatannya nggak jelek banget gitu ya. Nah, kemudian ini ruang dapur saya. Dan saya suka menetap ruangan sampai ke isi dalamnya. Tapi, mungkin bisa lihat ya. Jadi, sampai ke tempat ini pun saya kasih sekat-sekat kayak gini, teman-teman. Ya, sehingga akhirnya bisa lebih rapi. Nah, biasanya kalau di dapur ini saya selalu sedia minum. Minumnya es jeruk. Eh, jeruk. Nggak es sih. Ya, memang pakai air dingin. Kemudian teh selalu disiapkan ya. Jadi, nggak dicelup gitu kan. Langsung ada. Tinggal ditambah airnya. Kemudian ini adalah tempat, apa ya. Kalau tempat, teman-teman itu apa? Ini apa? Talunan. Ini talunan yang kecil-kecilnya. Ini dari Tiga Raksa, teman-teman. Ini juga dari Tiga Raksa. Waktu itu kalau nggak salah, dia ngasih itu dokter siapa, nih? Masya Allah, pokoknya dari teman-teman Tiga Raksa aja ya. Masya Allah, luar biasa dari Fitri Handayani juga ya. Ini adalah talunan yang besarnya. Jadi, kalau misalnya lagi masaknya besar, pakai talunan yang ini. Yang kecil-kecilnya adalah ini. Ya, Masya Allah. Nah, ini kompornya. Saya pakai penyedot kayak begini, teman-teman. Karena memang kondisi dapurnya memang kecil ya. Daya serap dari udara luarnya itu sangat kurang. Jadi, saya pakai sedetan kayak gini. Ini mereknya elektroluk. Tapi saya nggak endorse ya. Nah, ini tempat untuk cuci piring ya. Dan saya selalu siapkan kata-kata kayak ini. Cuci piring sendiri. Kalau lihat piring kotor, cuci juga ya. Nah, ini adalah bentuk perintah sebetulnya di sini ya. Tapi ternyata ya, teman-teman, Masya Allah. Karena ada tamu-tamu yang karena melihat ini, ketika mereka lihat ini, langsung mereka cuci piring sendiri. Jadi, pernah tuh ada salah satu tokoh, makan siang di sini. Kemudian kalau lama banget ya di dapurnya, ternyata dia cuci piring sendiri. Aduh, saya malu. Nah, ini saya bikin lemari yang menghadap ke belakang. Karena buat saya ini adalah perna pernik yang berantakan. Ya, jadi saya lihatin ke belakang. Jadi, dari luar itu nggak kelihatan. Nah, ini botol-botol. Kemudian, oh iya, saya bersih-bersih pakai ini. Ini juga dari teman-teman IDB. Ngasih power. Ini untuk membersihkan. Nah, ini enak banget untuk bersih-bersih. Jadi, saya tuh kalau bersih-bersih, bawa ini sama telak. Ya. Kita masuk ke kamar mandi. Semuanya dikupas nih, teman-teman ya. Ini kamar mandi saya. Dan saya bolehkan anak-anak untuk eksploratif. Termasuk di sini, ada ikan. Nah, ini wastafel jadi tempat ikan. Biarin aja gitu. Karena anaknya lagi senang. Supaya nggak berceceran, saya juga taruh di sini ya. Untuk perlentapan-perlentapan yang lainnya. Sampai stok sikat gigi itu di sini. Lalu, saya tambahkan ini, teman-teman. Ya, saya tambahkan pohon. Ini sintetis ya, bukan yang asli. Ini untuk memperindahkan mandi aja. Biar kelihatannya lebih seder gitu ya. Kemudian, seperti biasa, saya selalu pakai penyedot udara gitu kan. Karena memang kondisinya tidak ada jendela di sini. Oke, yang jelek-jeleknya juga ada di sini, teman-teman. Nah, kalau yang jelek-jelek nih, kayak, ini hitam banget sih ya. Kemudian, panci-panci dan lain sebagainya. Saya taruhnya di sini, penyempi. Nah, jadi di belakang ya. Selalu ada di belakang. Eh, sorry, sorry. Nah, lihatin Fi. Nah, ini yang jelek-jelek. Itu selalu saya ada di belakang. Nah, jadi ada teman-teman. Saya juga sisi-sisi berantakan dan nggak apa-apa juga kalau ada sisi-sisi berantakan kayak gini. Hanya saja, jangan terlalu diperlihatkan sama tamu ya. Oke, nah dari sini ini tampak dari dapur ke ruang depan. Nah, itu ada Amar, anak saya yang kedua lagi online juga. Lagi istirahat, Amar. Oh, lagi istirahat katanya. Lagi belajar di meja kerja bapaknya. Nah, ini saya lagi di dapur. Ini dapur nih, Fi ya. Udah bisa dari dapur dia ke tuangan. Kerja. Ya, jadi makanya ada sisi-sisi yang panci-panci kotor yang nggak boleh lah ditempel di sini. Atau kelihatan banget nanti sama tamu yang datang. Jadi, boleh. Nah, ini adalah meja multifungsi juga, teman-teman. Ya, ini kalau misalnya dibuka jadi meja besar dan biasanya bisa meeting di sini. Contoh. Karena rumah saya kecil, maka, nah, ada meja kayak begini. Ini adalah meja. Biasanya bisa dipakai meeting, bisa dipakai untuk pas kita lagi parah semakanan. Tutup lagi. Oke. Nah, katanya, puriturnya dari mana? Oke, nanti ya puriturnya dari mana? Ini adalah jadwal kami selama satu tahun. Jadi, saya, Ami, dan tim seles juga team-team semuanya yang ada di Insplit. Bikin jadwal itu bukan per hari saja, tapi kami bikin selama satu tahun. Dari Januari sampai, apa namanya itu? Desember. Itu sudah ada jadwal promonya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan kaget kalau setiap hari itu kami punya yang namanya itu jadwal promo. Ya, promonya bisa berubah-ubah. Kalau saya jualan nggak ada lipurnya, katanya. Ya, kalau saya jualan nggak ada lipurnya. Bagi saya jualan itu adalah salah satu habit ya yang saya selalu lakukan setiap hari. Oke, teman-teman. Nah, ini ngomongin tentang furniture. Tendari, furniturnya dari mana kok bisa pas banget? Nah, kebetulan ini ada teman-teman yang paling ada juga. Saya tuh adalah pengusaha furniture juga, teman-teman. Jadi, furniture yang ada di rumah saya itu memang yang didesain dan dibuat oleh kami sendiri. Kayak kitchen set seperti ini. Kemudian meja seperti ini. Kemudian lemarnya di bawah tangga. Ini saya desain dan suami yang bikinkan. Jadi, suami saya yang bergerak di furniture. Sehingga akhirnya, furniturnya itu memang mengikuti dari rumah kami ya. Jadi, mengikuti bentuk rumah kami. Kami nggak pengen bikin furniture-furnitur itu yang gede-gede atau seperti apa. Pokoknya, bagi saya adalah multifungsi. Ini ada kaca di sini. Teman-teman, biasanya kalau kaca ini, fungsinya salah satunya kemarin setelah saya live-nya itu berdiri, saya jadi kayak gini. Sambil lihat kaca, sambil lihat gerakan saya itu seperti apa. Jadi, kaca ini juga tempat main Aisyah. Makanya di bawahnya ada kuda-kudaannya karena ternyata dia suka lagi ada musik, tiba-tiba dia goyang atau kayak gimana. Sambil lihat kaca ya. Wicu banget deh, anak-anak. Ini lemari. Awalnya ini, apa namanya itu pintu. Tapi kemudian saya buat jadi lemari. Jadi, pintunya cuma, aksesnya cuma satu pintu saja di sebelah sana. Di sini banyak banget. Dan penataannya pun saya bikin kayak begini, teman-teman. Botol-botol semua, kertas-kertas semua, sehingga akhirnya menjadi lebih rapih. Jadi, saya itu kalau beres-beres, itu selalu mengklasifikasikan. Ya, kira-kira yang ini masuknya ke lemari sebelah mana. Jadi, lemari itu fungsinya adalah pengelompokan dari jenis produk yang akan saya bereskan. Misalnya ini kertas-kertas ya. Ini kertas. Jadi, semuanya sudah saya klasifikasikan. Jadi, semua lemari ini ada peruntukannya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ke tim inskrip. Ada anak. Halo, An. Halo. Ya, anak ini adalah sekretaris saya. Sekretaris pribadi saya. Dan kerjaannya banyak banget. Anak, boleh dong nyawa ke sana? Halo. Oke. Halo, Ibu-Ibu. Kenalin ya, nama saya Anak. Anak yang ngurus endorse. Anak yang ngurus. Macem-macem lah ya. Banyak banget. Banyak banget. Tapi Anak, pusing lah. Ngurusin teteh. Enggak sih. Enggak ya. Enjoy aja. Karena udah disediakan camilan. Ya Allah. Mbak Winda, thank you. Ini camilannya udah nyampe. Abis yang berbuk rasa ceblak. Berarti beli lagi ya, Ania. Ini banyak sekali camilannya. Dan memang kita siapkan sarapan, makan siang, ngemil-ngemil, jajan bareng. Gitu ya An kalau di sini ya. Oke. Ini Cika. Yang lain Cika. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu-Ibu. Oke. 6 tahun menuju 7 tahun Cik. Iya. Menuju 7 tahun kerja di Inscrip. Kalau saya udah lulus SDP ya. Oke. Sekarang udah mau masuk SMP. Cika ini yang ngurusin biografi. Kemudian juga. Apa namanya tuh. Buku-buku yang dikerjasamakan dengan penerbit. Misalnya Gramedia Pustaka Utama. Dan lain-lain. Cika. Cerita dong. Sedikit aja. Nah. Itu teteh kalau lagi bikin biografi. Kamu sesibuk apa? Aduh ya Allah. Jadi. Kayak misalnya kita bikin teks. Ternyata kalau tadi pas tanya anak. Kerjaannya banyak banget tuh. Pas awal pasti kita akan ngerasa ya Allah hektik banget. Gak tau apa yang mau dikerjain. Tapi teteh ini as we know. Belum itu selalu ngingetin kita supaya bikin timeline. To do list. Daily activities. Nah kalau. Khusus tadi kasusnya untuk bikin biografi. Wah. Itu bisa dinamis. Jadi kita. Misalnya udah bikin timeline tuh ya. Kayak gitu. Terus karena. Ada sesuatu yang kadang sih pada insidental tuh. Berubah lagi. Ya. Begitulah. Kejar-kejaran terus. Kejar-kejaran apalagi. Kalau kita nanganin. Toko-toko nasional ya Cik ya. Masya Allah dinamis banget pokoknya. Dan waktu saya lagi hamil. Untuk wawancara dan lain-lain itu. Saya serahkan ke Cika. Jadi Masya Allah Cika banyak banget pengalaman ya Cik ya. Ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Nah teman-teman yang menangani naskah-naskah di kami itu adalah Cika. Sudah hampir 7 tahun kerja dengan Teteh. Dan sudah siap untuk lari terus ya tiap hari ya Cik. Lari terus. Lari terus. Dan ini ada Windy. Hai. Kalau Windy itu mungkin teman-teman kenal dengan Miss Inskrip ya. Yang pertama kali memegang Miss Inskrip itu adalah Windy ya. Eh bukan ya bukan Windy ya. Tapi kemudian begitu dioptimasi memang Windy yang paling luar biasa memberikan insight juga untuk teman-teman ketika berkomunikasi dengan Windy. Padahal Windy ya awalnya juga sama dari nol ya Windy ya. Sama dari nol. Bikin voice aja katanya latihannya sampai belasan kali. Sebelum jawab satu voice orang ya. Latihan dulu belasan kali baru kemudian bisa dikirim. Oke. Ayo Wind ada yang bisa di-share untuk ibu-ibu yang mungkin masih malu-malu kenalan. Pokoknya mah harus selalu semangat. Terus jangan lupa belajar tangkap batas. Karena saya juga dari Teteh yang nggak tahu banget gitu ya bisnis. Sekarang jadi mencintai bisnis gitu. Yang benci. Bukan benci. Nggak kepikiran jadi pebisnis ya. Malah dulu tuh ah pasti nggak akan mungkin gitu jadi pebisnis gitu. Tapi sekarang mikir wah gimana caranya supaya saya nanti bisa jadi pebisnis gitu. Karena emang udah sama Teteh udah dididik banget supaya cinta banget gimana gitu mengenal bisnis supaya gimana gitu. Oke. Thank you Wind. Nah kalau ini Ami udah kenal lah ya. Jadi host juga. Jadi host. Di sini jadi host juga. Jadi host dimana-mana dan bantu saya untuk ber-networking kemana-mana itu adalah Ami. Dan Teteh mau wawancara dulu ya. Oke wawancara apa? Oke mau tanya-tanya tentang tips dan triknya gimana caranya bikin rumah ini jadi lebih produktif. Dan anak-anaknya jadi keikutan produktif Teteh. Iya anak-anak di rumah ya. Oke maksudnya yang akan saya tunjukkan bentar lagi. Jadi silahkan untuk cek sebelah dulu. Oke. Mari. Ini adalah ruangan produktifitas ya. Jadi di sini. Ini adalah ruangan teras sebetulnya. Tapi saya tidak fungsikan sebagai garasi. Garasi itu saya taruh di rumah yang satunya. Di kantor yang satunya. Tapi saya bikin bahwa ruangan ini adalah ruangan yang multifungsi. Ya di sini ada musola ya. Tapi ada boneka Aisyah juga. Karena kemarin main ya Aisyah di sini. Kemudian ada tempat mukena dan juga tempat sepatu ya. Saya tutupin gini karena saya tidak suka orang lihat berantakan. Kemudian ini saya selalu ada quotes di sini. Ini untuk reminder kita terkait dengan kalau kita lagi bingung, lagi sedih, lagi down. Lihat kayak gini. Saya quotes yang paling saya senangi. Setiap hari lahirkanlah inovasi, mimpi, dan aksi baru. Kemudian ini adalah ruang untuk pemotretan. Ini pemotretannya seuprit gini aja teman-teman. Dan ini adalah tempat pemotretan RV yang sekarang lagi bantuin saya untuk memvideokan. Nah lalu di sini ini pintu saya kasih untuk whiteboard. Jadi saya kalau meeting bisa juga di sini ya. Dan teman-teman yang ada di sini duduk di sebelah sini. Jadi di sini itu ada dua tempat, dua lokasi untuk duduk. Yang pertama adalah tempat ini. Di pajang juga tuh karyawan-karyawan kami. Belum semuanya di pajang. Ini hanya untuk kebanggaan dari teman-teman yang bekerja di sini. Bahwa mereka itu ada ya di dalam keluarga kami. Kemudian ini adalah kursi yang fungsinya adalah untuk gudang juga. Jadi nggak perlu ada gudang khusus di rumah kecil. Nah di bawah itu ada gudang. Ini di bawah muskawah ada. Kemudian di sini pun saya sudah siapkan gudang. Nah misalnya ini ya. Ini untuk amar. Ada tasnya, ada klerengnya. Kemudian ada, ini semuanya ditaruh di sini. Ada empat gudang kecil. Ini untuk sepatu. Nah, sepatu semua. Oke, tutup. Orang udah nggak lihat lagi kan kalau sebenarnya gudang. Kemudian di sini ada koleksi guidance book. Kemudian bukan hanya guidance book, tapi koleksi antologi dan juga koleksi buku-buku yang kami harus baca ya. Jadi di sana saya suka baca buku. Kemudian saya serahkan ke anak-anak juga mereka untuk selalu baca. Jadi gimana caranya bahwa hobi baca itu menular. Oke, kemudian di sini tanaman saya. Di atasnya ada materi untuk meeting juga ya. Ini ada tanaman. Sebenarnya saya juga baru memulai untuk bertanam lebih banyak. Tapi ini jadi lebih segera. Saya biasanya kerja di sini teman-teman. Suka kerja di sini juga. Kalau sekarang pemotretan kadang-kadang di sini juga, tapi di sana juga, di dalam juga. Pokoknya kita bikin semaksimal mungkin bisa motret di mana-mana. Kemudian. Oke Ami, apa yang mau kamu tanya-tanya? Oke teman-teman. Insya Allah. Hari ini mungkin teman-teman tadi fokusnya pada posisi rumah teindari. Kecilnya namun semua itu sangat produktif. Bagaimana itu si rumah yang kecil ini dan setiap sudutnya itu dibikin produktif. Sehingga membuat ternyata psikis kita juga dan mental kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya banyak banget itu bikin happy ya teyak. Dan ternyata penataan rumah ini sangat penting. Nah, gimana sih caranya mengatur atau penataan rumahnya itu dibikin cantik teh dan apa saja sih yang kalau misalnya kan kita banyak barang tuh kadang-kadang terus sudah gitu kadang-kadang tuh ada barang yang memang itu tuh nggak perlu tapi sayang banget kita buang gitu ya. Kalau cara teyak itu gimana sih bikin si rumah itu jadi lebih produktif terus sudah gitu nggak ada tuh barang yang nggak fungsional gitu teh. Oke, harusnya tadi lupa ya. Seharusnya teman-teman dilihatin lemari saya. Lemari saya itu bajunya tidak lebih dari 10 lemari. Eh, sorry 10 baju. 10 baju, aduh sampai ngaco gini ya. Jadi, Mi kalau ngomongin tentang baju saja kita itu suka gini. Sayang deh kalau ini dikasihin. Jadi kata sayang itu sebetulnya adalah kata yang untuk bikin kita itu numpuk sampah. Ya, jadi kalau saya itu Mi nggak ada yang namanya sayang. Bahkan kayak gini, aduh ini sayang banget ya. Ini kan bekas saya waktu gadis gitu ya. Ini kan kenangan-kenangan dari nenek atau kata sayang. Kemudian kata kenangan-kenangan itu yang membuat kita itu tidak bisa membuang barang apapun dari rumah kita. Maka konsepnya itu adalah, saya itu adalah akan memakai barang yang memang itu dipakai setiap hari. Kalau barang itu hanya dipakai setahun sekali. Kalau barang itu ternyata juga udah bertahun-tahun tidak kita... Oke, berarti siap setelah kita berani untuk membuang barang penangan, membuang barang yang kata kita sayang untuk dibuang, baru kita itu akan terbebas dari yang namanya menungkuk barang. Masya Allah. Nah, Teh mau tanya dong, barang yang seperti apa sih yang layak untuk dibuang gitu, Teh? Kadang kan itu tuh dipakai padahal pemakaiannya itu baru dipakai seminggu sekali misalnya, atau enggak jangka waktu yang memang misalnya tiga bulan baru dipakai. Nah, itu tuh gimana sih cara memilah barang-barang yang memang kita buang gitu, Teh? Yang layak kita buang, yang memang sebetulnya itu tuh ya ada juga enggak dipakai gitu lah, Teh. Iya, kan itu ada. Kalau masih seminggu sekali, dua bulan sekali, itu berarti masih dipakai. Tapi penyimpanannya tidak perlu dalam penyimpanan lemari yang setiap hari kita buka. Oke, jadi dipisah gitu ya? Dipisah. Jadi kayak misalnya kita punya, kayak tadi tuh di tempat, di kursi saya, itu ada barang-barang yang beberapa lama baru dipakai ulang. Tapi kalau barang-barang yang memang sudah tidak terpakai sama sekali, kenapa sih harus sayang untuk dibuang? Ya, mungkin buat kita tidak terpakai, kalau kita sedekahkan insya Allah akan terpakai. Contoh, kita punya baju-baju yang kekecilan di kita ya, karena kayak saya nih sudah membengkak gitu kan. Kemudian kita bilang, ah nanti juga kita jadi langsing lagi dan kemudian kepakai lagi. Kalau saya enggak, teman-teman. Ya, ketika itu sudah sereg ya, misalnya langsung saya berikan kepada mereka yang memang masih bisa pakai baju saya. Apalagi misalnya nih, waktu itu Mi lagi beres-beres kantor kedua, saya menemukan masih ada sekitar satu plastik handshake lagi. Kemudian saya berikan kepada Wa, ya, Wa-nya dari suami. Dan saya bilang, Wa, masih suka ngaji enggak? Ini bisa dibagikan kepada teman-teman ngajinya. Kepakai kan, daripada kita simpan, ah ini kenangan waktu saya bisnisnya handshake gitu kan, enggak seperti itu. Jadi kata-kata sayang dan kata-kata kenangan itu yang bikin kita itu mentok untuk buang barang kita. Jadi kalau di saya itu, baju saya itu tidak lebih dari 10 style. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, itu kerudungnya kok kayak enggak ganti-ganti. Saya punya kerudung warna merah itu ada tiga. Ya, ada tiga. Jadi kalau dicuci, besoknya sebenarnya sudah kering lagi. Jadi, tapi besok saya sudah pakai kerudung yang satunya lagi. Jadi kerudung saya tidak banyak, teman-teman. Ketika saya tidak pakai kerudung itu dalam kurun waktu satu bulan, saya akan menyedekahkan kerudung tersebut atau baju tersebut. Sehingga lemari saya, nanti akan kapan-kapan kita kupas tentang lemari ya. Lemari saya itu, saya sering ditanya sama asisten rumah tangga bilang, Teh, nah hasil acuknya menisak kedi, katanya gitu ya. Menikahnya kasihan gitu sama saya. Lah, saya menikmati sekali, teman-teman. Karena saya konsep buang dan konsep kenangan itu sudah tidak ada buat saya. Sekarang aja tuh, Teh, katanya kupas lemarinya. Oke, bentar-bentar lagi ya, teman-teman ya. Oke. Kita tanya-tanya dulu. Harus ke atas lagi dong ya, Masya Allah. Tanya lagi, Teh. Apa berkaitan dengan kita bisa merelakan ya, berani untuk merelakan barang-barang kita untuk dikasih, disedekahkan, itu ngaruh nggak sih, Teh, kepada ide Teteh yang selalu ada gitu loh. Karena Teteh selalu banyak ngasih-ngasih gitu ya, merelakan, memberanikan diri untuk barang-barang yang sebetulnya itu masih bisa dipakai gitu ya, tapi Teteh relakan untuk kasih gitu. Akhirnya Allah kasih ide-ide bagus, apakah itu ada pengaruhnya atau enggak, Teh? Banyak sebenarnya teman-teman pengaruh dari beres-beres ya. Sebenarnya kalau kita mau mulai untuk ngasih-ngasih itu kan pertama kita harus beres-beres ya. Jadi saya tuh suka banget beres-beres lemari, suka banget beres-beres gudang-gudang kecil, kemudian dari sana itu akan, dari gudang yang segini, kemudian jadi sisa cuma segini aja. Sebagian besarnya biasanya sudah saya kasihin ke orang lagi gitu ya. Jadi saya nanti pakai kotak khusus atau kontainer, saya masuk-masukin ke sana, kadang-kadang juga langsung saya berikan kepada yang membutuhkan. Ternyata teman-teman, Masya Allah, amazing of beres-beres ya Ami ya. Begitu kita selesai beres, begitu kita selesai untuk merapikan rumah, ide itu ngalir kayak air. Tiba-tiba ada lagi yang bisa kita kerjakan, ada lagi ide-ide yang kita bisa jalankan di bisnis. Kayak gitu teman-teman. Makanya saya sering ngajak teman-teman itu, mau bisnis online dan mau sesibuk apapun, pastikan bahwa rumah Anda itu adalah rumah yang selalu tertata, selalu rapi, selalu bersih, dan itu yang akan membuat... Ya, sorry. Oke, tetehnya minum dulu teman-teman. Serah tadi ya, dari tadi ngomong terus, dan kita akan dua pertanyaan lagi, teteh, boleh? Oke, silahkan. Ayo, lagi. Intinya adalah, kalau sekarang nih ada ibu-ibu yang lagi nonton Zoom saya, atau live saya di IDB, kemudian bilang, saya nggak punya waktu untuk membersihkan rumah. Bukan tidak ada waktu sebenarnya, tapi belum memanajemeni waktu. Jadi, untuk beres-beres rumah itu satu, Anda harus punya waktu, tidak ada kata tidak ada waktu, walaupun anak Anda masih balita, anak Anda masih batita, atau batitanya ada beberapa gitu kan, tetap beres-beres rumah itu adalah wajib bagi seorang ibu, seorang istri. Karena, percayalah teman-teman, suami itu pasti bakalan lebih betah di rumah ketika rumah kita tertata dengan sangat apiknya. Oke, Mi? Oke, katanya, tah bener teh, katanya tah etak, manajemen waktunya. Mungkin tadi ya teman-teman ya, bisa mengikuti cara teteh, jadi memilah barang mana sih yang nggak bisa disedekahkan gitu ya, sehingga rumah itu nggak kelihatan berantakan terus ya teh ya. Jadi, kalau misalnya banyak barang lumpuk, yang memang itu tuh barang seharusnya bisa dikasih, yaudah kasih aja gitu ya teman-teman. Jadi, betul ya teh ya, jadi relasinya itu antara bisnis di rumah, bisnis akan menjadi merekah gitu ya, kita banyak ide-nya kalau rumahnya rapi ya teh ya. Iya, betul. Dan, bikin keluarga juga nyaman gitu ya. Nah, bener banget teman-teman, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak beberes rumah dan tidak memberanikan diri untuk membuang ya, barang-barang yang nggak diperluin. Mungkin teh, ada tip yang terakhir nggak sih untuk ibu-ibu di sini gitu ya, gimana sih caranya gitu ya, untuk ngatur waktu di rumah kan nih kita gitu ya, bikin kantornya di rumah gitu, untuk berbisnisnya di rumah, tapi ada juga anak-anak kan teteh, saya selalu ngeliat kalau teteh itu lagi nyuapin Amar gitu, nyuapin Aisyah sambil gendong Aisyah, sambil nge-zoom gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih caranya bikin kita happy terus gitu, tidak merasa terbebani, tapi juga suami happy, karena suami juga dilayani gedagan baik, rumah juga beres gitu. Nah, itu tuh gimana sih tip-tipnya teh? Maksudnya kita semua harus tahu ilmunya ya, saya sendiri juga untuk ilmu beres-beres, nggak otodidak teman-teman, saya belajar dari Konmari, saya kemudian ikut kelas beres-beres, bebenah sadis ya, kemudian sekarang diinskrip, karena saya suka beres-beres, maka kemudian kita akan bikin kelas juga beres-beres ya, kelas beberes rumah total ya, nah, bebenah rumah total, sorry, yang nanti ada Mbak Mega Gigi yang akan menjadi mentornya. Yang jelas adalah semua ada ilmunya, merapikan lemari ada ilmunya, menata rumah ada ilmunya. Kalau saya, dari secara keseluruhan, rumah itu gini aja, setiap ruangan itu ada fungsinya. Ya, misalnya sekarang fungsi dari teras rumah saya itu adalah untuk menerima tamu, untuk kemudian bertanam, untuk kemudian ada rak sepatu, ada musola, ada tempat fotografi juga, kemudian ada untuk ruangan untuk kerja juga. Maka kemudian dengan fungsi-fungsi seperti itu, kita mulai bikin tata letak, di mana kita akan nyimpan tanaman, di mana tempat duduk, di mana ruang fotografi, kayak begitu. Butuh uang besar nggak teh gitu kan. Ada namanya itu rumah bertumbuh. Ada namanya itu rumah bertumbuh. Rumah bertumbuh itu adalah dia itu, yang membangun rumahnya itu pelan-pelan. Yang beresin rumahnya itu pelan-pelan. Ya, jadi saya sendiri juga termasuk rumah tumbuh. Jadi tidak saya tiba-tiba rapikan semua dalam waktu. Saya rapikan kamar dulu, kemudian kamar anak, kemudian ruang keluarga, satu-satu. Nanti setelah beres, dirapikan semua, balik lagi. Ya, kamar lagi, kemudian kamar anak, sampai ke teras rumah lagi. Sehingga akhirnya rumah itu semakin bersih karena memang dirawat. Walaupun dirawatnya itu ngerol gitu ya, nggak semua dibersihkan dalam satu waktu. Jadi ibu-ibu, percayalah bahwa membersihkan rumah adalah bagian daripada munculnya ide-ide baru. Ya, dan pastinya kita semua tahu bahwa kebersihan sebagian dari iman. Makin kita lihat rumah itu bersih, rapi, mudah-mudahan menambah iman kita. Ya, satu lagi. Ibu-ibu, seperti yang saya bilang, bahwa rumah saya tidak semuanya rapi kok. Ada yang namanya itu ruang berantakan. Seperti yang saya tunjukkan, ada ruangan sapu kayak gitu, tapi yang ruangan berantakan, ada yang panci-panci juga kayak begitu. ditaruhnya itu, jangan langsung bisa dilihat orang masuk rumah langsung melihat panci-panci hitam-hitam gitu kan. Jangan. Itu disembunyikan. Jadi ruang berantakan kita juga ada, tapi disembunyikan. Ya, yang orang datang tamu masuk, dia hanya merasakan keindahannya, kerapiannya. Gitu, ibu-ibu. Masya Allah. Mau ditunjukin mungkin, te, cara gimana tete menata lemari sedikit. Oke, boleh-boleh. Ayo, ayo. Arti sama Ami aja dulu. Oke, teman-teman. Jadi kita akan melihat ya, gimana caranya tete untuk ngatur lemarinya. Dan mungkin ini bisa jadi ide baru untuk teman-teman semua ya. Yang di rumah yang pusing banget nih, sama problem-problem, beres-beres rumah yang tiada henti gitu. Apalagi suami WFK gitu ya, minta terus dilayani. Bun, ini mana makannya gitu ya? Bun, minumnya mana? Masya Allah. Nah, ini dia ya. Lemari tete. Ini lemari baju saya. Masya Allah. Sedikit banget, pete. Cuma segini. Jadi ini baju tidur. Nanti saya pakai sore. Kemudian paginya udah dicuci, siangnya udah kering lagi. Jadi dipakai lagi. Kemudian saya siapkan dua gamis. Tiga sama yang sekarang saya pakai. Ini ada tiga. Dan saya selalu siapkan. Masya Allah. Jadi sama Ami juga. Nah, ini sebagian dicuci. Tapi memang lemari saya itu tidak pernah lebih dari sepuluh baju. Oke. Oke. Jadi, percaya kan? Sekarang percaya ya. Gimana sih caranya memilah bisa kita berikan gitu. Dan memilah gimana caranya. Kan beda, teh. Kalau misalnya keundangan tuh outfit-nya kadang beda gitu. Apalagi ibu-ibu ya. Terus udah gitu outfit ke kantor misalnya. Atau nggak outfit bepergian bersama anak-anak. Itu kan berbeda, teh. Itu gimana caranya? Kalau saya outfit-nya bisa dibilang ada satu baju yang memang itu istimewa yang bisa dipakai untuk yang resmi-resmi. Oke. Kemudian beberapa baju yang lainnya itu adalah yang bisa multi dipakai kemana-mana. Oke. Pakai kerja bisa. Pakai jalan-jalan sama anak bisa. Gitu kan. Oke. Untuk pokoknya kemana-mana lah. Dan untuk tidur pastinya ya. Jadi kalau untuk tidur saya dibagi gitu kan. Ada yang ini. Ini Masya Allah teman-teman ya. Ini kadang-kadang bikin bikin sedih saya melihatnya seorang kenapa seorang saya kalau saya memang misalnya nih saya di-endorse juga mohon maaf teman-teman ya. Baju-baju yang paling bertahan di saya itu adalah baju-baju yang warnanya merah. Oke. Jadi kalau misalnya saya di-endorse oleh teman-teman warnanya biru biasanya saya hanya pakai satu kali, dua kali kemudian selesai itu saya akan sedekahkan. Ya. Insya Allah sedekahnya akan mengalir untuk teman-teman yang meng-endorse. Nah ini cara melipat teman-teman. Nah cara melipatnya kayak begini kalau saya ya. Ini cara agar teman-teman biar lebih banyak ruang ya Teh ya. Iya betul. Ini melipatnya kayak begini. Nah kalau sajada sama mukena ini sajada yang sering dipakai sisanya sama saya pakenya kayak begini metodenya. Oke. Sia. Semua furniture dari Amar Woodwork ya. Disponsori oleh Amar Woodwork. Oke. Hari ini mungkin untuk insight ya dari rumah Tetehnya. Masya Allah dapet apa aja nih teman-teman ya. Lihat disini banyak figura dan memang disini penghargaan Teteh semua ya. dan kita akan lanjut ke pameran buku teman-teman. Jadi kita akan kenalan ya sama ini ya sama karya-karyanya Teteh ya. Jadi untuk menuju ke sana kita akan off dulu teman-teman. Jadi untuk apa langsung jalan aja. Langsung jalan Masya Allah. Oke. Nah sekarang kita akan menuju sorry kita akan menuju kantor kedua teman-teman ya. Jadi dari sini mungkin kita Masya Allah ini tiba-tiba suaranya hilang kita lanjut aja ya. Udah beberapa menit nih kita ikutin safari di Beskin nyata hindari. Rapi banget kan ya. Ternyata berbenda rumah pun ada ilmunya ya Bu-Ibu gak sekadar yang lama rapi dan bersih tapi harus tuntas supaya rapinya tahan lama. Nah beberapa cara terhindari dalam berbenda rumah kayak gini nih. Yang pertama membuang barang-barang yang gak terpakai. Yang kedua mengklasifikasikan barang. Yang ketika memaksimalkan ruangan. Yang keempat hilangkan mindset barang kenangan. Yang kelima memilah barang yang bisa disedakahkan sekalipun barang itu masih bagus loh. dampak dari berbenda sendiri bisa signifikan selain bikin nyaman pun bisa ubah mindset dan karakter kita. Ingat ya dari situ butuh meluangkan waktu. Oke deh silahkan lanjutkan Tami. Kita udah masuk ke kantor kedua. Nah di kantor kedua teman-teman bisa langsung lihat ada buku-buku yang saya tempelkan di sini ya. Jadi ini adalah buku karya ibu-ibu semua Mi. Masya Allah. Dari bukuin ya Teh ya? Dari bukuin aja. Ini judul-judulnya. Banyak sekali buku-buku yang kita terbitkan. Baik itu konsepnya adalah berkolaborasi dengan penerbit ataupun memang langsung mereka indie publisher ya. Secara mandiri mereka menerbitkan. Dari sini kita masuk kemudian sudah mulai ada jajaran motor-motor ya. Oke. Kemudian di sini ada Nah Mi ini adalah salah satu yang akan kita diskon juga ya Mi. Oke Masya Allah meja darling ya. Jadi hari ini untuk teman-teman yang mengikuti Zoom akan mendapatkan diskon 50% untuk produk kita. Wow. Ya produknya ibu. Ini adalah salah satu meja yang harganya itu 200 ribu. Hari ini teman-teman hanya segini aja Mi sisanya. Wah cuma 5 lagi ini khusus 5 orang ya. 5 orang. Kayaknya ibu-ibu ya. Mohon maaf. Jadi Teteh tidak menyediakan banyak ya Teteh ya. Iya. Ini akan kita jual menjadi 100 ribu saja dari 200 ribu. Masya Allah 5 orang ya Teteh ya. Tanaman saja ya. Oke. Ini seperti biasa ada tanamannya ya. Selalu hijau. Iya. Selalu hijau. Nah kalau di sini itu bisa dibilang tempat yang tempat parkir. Itu nih teman-teman itu adalah apa namanya itu motor suami saya yang mau beli motor itu nabung dulu. harus naikin dulu ya. Kemudian ada tanaman-tanaman. Kemudian di sini juga kalau malam jadi tempat parkir mobil kalau siang jadi tempat parkir motor. Iya. Ini karyawan kami yang bawa motor. Tempat penyimpanan helm sudah disiapkan juga kayak gini. Iya. Jadi sudah rapi. Tempat penyimpanan gaun sudah disiapkan juga seperti ini. Jadi sudah ada tempat penyimpanan ya. Nah ini kami buat untuk tempat penyiriman. Iya. Dan semuanya amar wudok ya. Semuanya. Semuanya amar wudok. Betul. Nah ini saya mau jelaskan board. Ini adalah produk-produk kami. Ini bisa dibilang adalah alat untuk mentoring personal. Oke. Jadi secara pribadi sebenarnya teman-teman bisa mementoring diri sendiri. Bisa menggunakan produk board ini. Ada financial board, ada get reseller board, ada rancangan bisnis sama perenet, ada board optimasi WhatsApp, ada social media board, kemudian ada daily activity, ada peta mimpi, ada daily kidos, daily activity, kemudian ada matrik pencapaian, ada MLM success board. Masya Allah. Teteh mau tanya dong. Boleh. Kenapa sih gitu ya. Teteh kepikiran bikin board ini selain untuk self-mentoring. Adakah ide saat Teteh bikin, oh iya kayaknya ini super board khusus untuk mafobisnis bakal worth it nih gitu Teteh. Contohnya kayak gini deh, ngomongin tentang manajemen waktu Demi ya. Oke. Semua ibu-ibu tuh lagi bingung tentang ngomongin manajemen waktu kayaknya berantakan waktunya. Kalau misalnya nih saya hanya ngomong dalam satu kali ibu-ibu catet ya manajemen waktunya kemudian disiplinkan. Tapi sudah dicatet susah disiplin ya. Makanya saya katakan daily activity kayak gini dan kami juga pakai ya Teteh ya. Ya semua semua karyawan pakai juga. Di sini teman-teman bisa menuliskan daily activity lalu kemudian ada pagi ditekankan ya pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain, me-timenya juga ditekankan komuniti yang harus aktif di sana juga ampak, kemudian mingguannya seperti apa. Ini akan jadi mentoring personal teman-teman. Sudah nggak perlu lagi nungguin Teteh Indari ngomongin manajemen waktu. Saya udah punya daily activity. Oke, jadi tinggal ini ya Teteh pengukuhan gitu ya. Jadi lebih jelasnya lagi silahkan langsung tonton ulang gitu ya mentoringnya Teteh Indari. Jadi kita udah bikin udah beli ini dituliskan di sini kemudian dipajang di rumahnya. Kalau bisa itu nanti bilang sama suami, ayah aku sudah punya manajemen waktu kayak gini. Silahkan lihat. Silahkan lihat ya ayah. Terus kata suaminya gini, Alhamdulillah sudah punya manajemen waktu nggak lihat ke gadget terus katanya gitu ya. Lalu sama suaminya diingatkan bon, 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 bon. Cek yang 10 bon. Yang 10 jangan mau mulai. Ayo. Gitu kan misalnya nunggu Jaini alai. Nah ini adalah salah satu bentuk yang saya buat untuk perempuan Indonesia yang mau me-mentoring dirinya sendiri di rumah saja. Kita semua lagi WFH betul banget dan susah banget gitu ya. Mi, ini juga diskon 50% ya. Semuanya teman-teman yang ditunjuk sama Teh Indari itu semuanya diskon 50% termasuk Superboard ya teman-teman ya. Dan ini menjadi self-mentoring untuk Anda di rumah biar nggak bosan ya Teh ya. kita bisa langsung aja pilih salah satu Superboard yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda. Salah satunya mungkin untuk leader Teh ya. Seorang leader di sini mungkin ada yang leader SDI ada yang Tiga Raksa ada yang MCI gitu ya. Butuh banget kayaknya yang ini Teh ya. Get reseller board ya. Betul banget. Ini butuh banget nih Teh. Bikin khusus untuk Anda seorang leader gitu ya. Dan mungkin business owner juga ya Teh ya. Karena di sini juga apa namanya tujuannya itu untuk get reseller ya Teh ya. ngumpulin reseller. Ada yang nanya Teteh ini bukunya berapaan? Ini bukan buku. Ini Superboard teman-teman ya. Ini yang punya board. Ini cuma satu halaman saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa gantung ya. Kemudian tuliskan gantung. Ini namanya Superboard atau board ya. Satu halaman yang akan mentoring Anda. Harganya Rp139.000 dan di 50%. Masya Allah. Sampai yang berapa Teh katanya? Seharian ini ya. Ah seharian ini Masya Allah. mudah-mudahan nanti akan kita sampaikan kembali di grup Kopdar ya. Ya siap. Dan produk-produk apa yang bisa teman-teman dapatkan dengan diskon 50%. Salah satunya adalah daily activity. Sekarang kita masuk. Kita masuk ke bagian shipping ya. Masya Allah. Dan ini adalah salah satu bagian shipping teman-teman. Sudah disiapkan sama Miss Pacil ya. Masya Allah tuh. Halo Miss Pacil. Ini adalah orang yang mengkonfirmasi Anda ya. pesanan Anda ya di sini kerjanya Masya Allah. Dan silahkan Teteh. Langsung. Nah teman-teman kalau teman-teman order ke kami polanya itu tidak langsung di handle oleh semua customer service kami. Kami punya customer service berapa Miss sekarang total customer service? Empat ya. Nah udah empat ya sekarang ya beberapa customer service sudah diambil sama client-client ya. Diakui sisi oleh client jadi tinggal sisa empat. Oke. Jadi teman-teman itu biasanya order ke marketer atau ke leader kami. Nah marketer itu biasanya akan laporan ke leader setelah itu leader akan input ke website. Ya jadi yang fungsi dari Miss Pacil itu adalah mengkonfirmasi yang ada di website. Mungkin Miss Pacil bisa cek ya Miss. Oke. kayak sekarang nih ini bikin rekapan ya ada yang belanja berapa 1 juta sekian blablabla kayak gitu lah ya. Nah ini Miss boleh bisa lihat nggak? Di ngordernya Miss. Ngordernya. Di sistemasinya. Kagok-kagok kagok katanya. Teman-teman meskipun kita ada jaringan reseller tetap kita menggunakan sistemasi ya Teh. Karena sistemasi ini sangat diperlukan untuk seorang bisnis owner. Ya. Jika Anda tidak punya sistemasi akan kewalahan ya Teh untuk rekapnya. dan ini lebih mudah lihat ya Miss Pacil itu tinggal kopas-kopas aja dan langsung cek bukti transfer ya. Apakah sudah betul? Nah ini cara konfirmasinya. Nah jadi nanti dicek hari Senin ada berapa banyak transaksi kayak gitu minggu. Wow banyak sekali ya hari minggu. Iya. Masya Allah kayaknya mabok ya. Kayaknya bakalan mabok deh Pacil ini dan ini teman-teman Pacil itu biasanya bakalan masukin ke sini. Ya. Ini bentar ya. Laci mini ya Teh ini adalah cimini yang ini tuh adalah orderan-orderan mulai dari misalnya orderan apa orderan apa ini dituliskan di sini. Nah misalnya kayak gini teman-teman nanti Pacil bakalan nge-print nah kayak gini nih bentuk orderannya yang harus disiapkan. Banyak ya. Lumayan. Ah bukan banyak lagi ya. Oh ya luar biasa ya. Pokoknya banyak. dan kayak gini ya. Ini adalah yang harus disiapkan. Ya Allah. dan ini apa daerah teritorinya Pacil ya Teh ya. Jadi gak boleh gitu ya kalau ada yang masuk ke sini. Pokoknya. Mana tulisan yang tidak boleh. Ah ini. Dilarang. tanpa seizin petugas gitu ya. Nah nanti dari sini dari sini dari online kemudian baru deh kita langsung diambilin sama Ishan. Nah ini Ishan. Halo Ishan. Ishan. Nah Ishan ini lagi menyiapkan barang-barang nih mulai dari pagi nih tuh lihat ya. Ini bisa dilihat ya ada cemilan ibu juga maka Allah huwui. Nah ini ada buku-buku yang mulai disiapkan dari pagi-pagi kayak begini ini ya Ishan nanti ngambilin ya ini sudah ada kategorinya juga judulnya apa bukunya kita itu hampir 200an kali ya Miah. Ngaris 200. Iya. Ngaris 200 ya. Ada buku kas ada berapa. Nah gudang kita ini mungil ukurannya mungkin sekitar nah dari jauh segitarnya. Tiga kali ya Miah. Ya segitarnya tapi sangat setiap sudutnya balik lagi ya dari konsep TTE setiap sudutnya itu produktif ya TTE ya. Produktif banget dan gudang kita ini tidak saya bikin pool apa namanya itu produknya. Oke. Ya karena saya itu bukan penimbun stok. Saya pengen stok itu muter. Jadi biasanya dari pacil itu bakalan muncul apa namanya itu stok yang harus diisi. Ya nanti kita akan belajar ke lantai atas ya. Siap. Jadi dari pacil direkap hari ini harus ngapain. Ya. Hari ini harus buksi apa. Nah ini teman-teman ini adalah buku-buku yang sudah kami siapkan untuk ibu-ibu ya semua yang ada di Indonesia dan semua diskon 50% ya. Masya Allah iya. Harganya 79 ribu diskon 50% hari ini aja. Jadi berapa sih? 39.500 39.500 mulai dari laris pasca lebaran cara mencari target market cara cepat dapatkan 100 konsumen baru merekrut reseller gratisan berani jualan online lari setiap hari CS direkrut ceritain lalu closing-in ini banyak banget Mi tolong di shoot dulu deh. Iya ya ya. Nanti mungkin kita akan cerita banyak tentang buku-buku ini di grup aja ya Mi ya siap. Mungkin ini apa ya mau tanya dulu satu hal teh. Boleh. Kenapa sih gitu ya teteh itu tipsnya itu pola organik ya berkaitan dengan malah sekarang Amiristet capek-capek ya ternyata ilmu yang dipakai adalah ilmu yang teteh kasih gitu ya berkaitan dengan trend dan kenapa sih pola organik ini lebih worth it mungkin. Oke Mi kenapa pola organik ini lebih worth it karena sebenarnya pola organik itu lebih manusiawi. Ya jadi kita itu lagi membangun habit memanusiakan manusia. Kalau tidak organik kita itu pakai mesin. Pakai iklan air. Pakai mesin. Kemudian orang yang datang cuman ditanya mau beli apa. Ya mungkin teman-teman disini siapa yang sering dapatkan fasting dari saya. Saya terlalu menyapa ada orang join group saya sapa. Kemudian ada orang yang kemudian baru masuk ke telegram saya sapa. Itu adalah pola memanusiakan manusia. Organik banget. Organik itu lebih long termi ketika kita sudah memanusiakan manusia maka yang terjadi itu adalah kedekatan. Kedekatan yang luar biasa. Ami, saya juga mau kasih lihat ini Ami. Ini dia ya. Cuman sayangnya ini tidak diproduksi lagi. Ini adalah mini office. Mini office. Nah jadi contohnya ini adalah mini office. Memang tidak akan diproduksi lagi karena memang ini berat di ongkir. 24 kilo ya? 21 kilo. Makanya biasanya berat di ongkir. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di Bandung saja gitu kan boleh gitu kan karena kalau di luar Bandung berat di ongkir. Jadi ini adalah salah satu produksi dari furniture saya juga Amar Woodwork gitu kan. Dan inilah yang dimaksud dengan saya itu palugada. Tapi palugadanya itu adalah saya bikin tersistemasi termasuk saya menggunakan semua produk yang saya jual. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke sini tuh nih langsung nanya teteh raknya berapaan sih? Teteh kemarinnya berapaan? Banyak kemudian orang-orang yang datang ke rumah saya kemudian dia mengusan furniture. Jadi khusus untuk orang Bandung ya teman-teman ya untuk yang datang ke rumah teteh. Karena memang lagi bisa dibilang ya kalau untuk furniture dikeluar kota Masya Allah ya ongkosnya besar banget. Mi kita lihat ke sini ya nah ini adalah ruang makan. Langsung ini ke rumahnya mertua dan ini kita kalau makan di sini ya teh ya bareng-bareng semuanya. Mertua saya yang sekarang menjadi koki perusahaan gitu kan itu menyediakan sekitar lima puluhan lima puluh porsi ya namanya? Sekitar lima puluh porsi setiap hari. Jadi makannya itu bareng-bareng kita di sini ya. cuman memang sekarang beberapa di antara pegawai itu mereka work from home ya supaya tidak terlalu padat di sini. Nah kalau ini ini adalah buku-buku yang kami sedekahkan. Jadi saya selalu minta Pacil sama Isan itu setiap hari mengalokasikan waktu untuk bungkus buku. Jadi ini bukunya ini saya sedekahkan. Jadi setiap hari itu misalnya sepuluh bungkus. Nanti siapa yang butuh boleh untuk mengambil bukunya. Ini akan disedekahkan ke Sekolah Ibu Mi. Masya Allah. Caranya kami akan bikin 200 eh 200 paket tiap cil ya. Sudah terkirim 135 paket. Total buku yang akan didonasikan itu sekitar 2000 buku. Masya Allah. jadi kami bikinnya bertahap supaya sambil kerja ada waktu baru kemudian kita bikin kayak gini. Nah di sebelah sini ini Ima orang keuangan Ima orang keuangan dan kerjanya di rumah juga. Nah biasanya kalau ada tamu baru Ima nya rada minggir ya. Oke Nami ini adalah merchandise. Nah ini teman-teman yang nanya hadiahnya apa saja sih. Ternyata ini banyak sekali. Banyak hadiahnya. Insya Allah. Dan ada Mentari Hena. Ada Ratu-Ratus juga. Dan ada Bimping. Bimping juga Insya Allah. Ya partner Teteh memang semuanya. Ada kos kaki. Nah yang kos kaki juga ada Bros. Jadi kita itu senang banget bagi-bagi ya Nih. Iya betul banget. Makanya kami itu bekerjasama dengan beberapa UKM untuk mensupply hadiah. ke kami. Dan Insya Allah teman-teman meskipun teman-teman hari ini diskonnya 50% kami akan berikan tambahan hadiah. Yeay. Masya Allah. Lap kacamata. Masya Allah. Terima kasih Teteh. Sudah ngasih pulau ya. Insya Allah akan kita berikan juga. Ya jadi ini adalah tempat untuk apa ya bisa dibilang hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah. Kukulan hadiah. ya di sini ya. Kemudian oh ini mungkin dia pengen lihat juga. Nah ini ini adalah salah satu tempat ini adalah tempat untuk karyawan tidur. Siapa aja boleh tidur di sini. Dan ada tumpukan barang. Dan ada tumpukan barang ini. Barang ini adalah parsel barang yang sudah kami siapkan dari tarangan. Jadi keceplosan Deteh akan ada parsel. Ya mulai dari macam-macam lah ya. Ini sudah mulai kami tumpuk kayak gini nih. Ya. Mulai dari gula kemudian ada kerupuk. Salah satu trik ya untuk para pebisnis owner ya. Ya. Pusing gitu ya. Pas ada lebaran. Ada lebaran itu jangan langsung pas hari H-nya kita belanja. Total untuk lebaran itu untuk parsel aja bisa sampai 60 jutaan kalau diinskrip ya. Makanya dicicil ya. Mulai mukernaknya dulu agulanya dulu minyaknya dulu kerupuknya dulu nanti baru kami buatkan parsel. Sampai kayak gini nih nih untuk paket lebaran kita buatkan juga. Jadi semuanya sudah sempat tercatat. Ayo kita kapan kalau ini mah ini nah ini mertua saya yang bantu untuk masak dan beliau ini adalah penulis dari 50 buku resep masakan. Jadi memang dari generasi ke generasi ya teh ya dunia literasi dan menulis ya bahkan ini kayak gini masak-masak-masak-masak Masya Allah mama itu hanya memasak saja tugasnya ya dan disini kami juga tetap pakai CCTV ya untuk mengawal keamanan ya keamanan ya dan juga pergerakan setiap harinya Ayo Mi kita ke atas Oke teman-teman jadi begitulah ya keadaan insya kreatif yang Anda selama ini penasaran gitu ya gimana sih ya prosesnya atau mungkin daerahnya tuh gimana atau gimana sih suasananya dan ini suasana ruang produksi teman-teman dan disini ini ada apa nih uang untuk cetak cetak buah Masya Allah nah ini musimnya oke ini lagi bikin apa nih Aldi orderannya nih ya nah jadi Aldi itu menyiapkan permintaan dari bawah ya dari pacil ya jadi kalau udah diginiin berarti udah selesai ya oke nah ini dan lagi nge-print apa di ini mungkin karya ibu-ibu nih yang mana nih karyanya jadi apa cemburu wow wow teman-teman ya kameranya nah apa nih teh karya lanjutnya dari palugadaan oke aduh itu apalagi ya itu yang akan dilancing jadi saya itu mulai nulis sampai kemudian cetak itu dilakukan sendiri jadi kalian bisa lihat ya ini adalah prosen cetak ya ini kita cetak ya ini ada tiga mesin ini saya import dari Taiwan ya jadi ternyata bisa meng-cover karena kalau saya ambil kemarin itu dari masih dari sini tidak cukup untuk meng-cover produksi kita jadi setiap hari kita produksi ini ini ngapain ada beginian ini untuk para cowok-cowok yang lagi stress gitu ya pesanan dari pacil banyak itu biasanya drum dulu disini jadi biasanya mereka main drum mereka nyanyi mereka apa jadi udah kami siapkan alat mulai dari drum apalagi gitar jadi mereka semua apa ya tadi bilang happy ya ada agenda futsal juga seminggu sekali pokoknya dibikin mereka happy dengan pekerjaan mereka oke awas panco jadi korban enggak kalau panco enggak ya kami punya 4 sebenarnya 4 mesin ya 1 2 3 dan satu lagi sekarang jadi bisnis baru juga Mie Masya Allah masih akhirnya berubah fungsi menjadi mesin fotokopi dan kami taruh di satu daerah yang daerah itu adalah daerah yang orang lagi susah untuk kalau mau temen ini ada uang potong ada abang ada pacok halo ini yang lagi dipotong dirmi dirmi ya guidance book juga lagi dipotong nah ini adalah pasukan potong buku ya masya Allah jadi ini yang kemarin itu yang sama Kak Nabila oh masya Allah yang ini ya yang dirmi ya betul sama Kak Nabila dan sekarang lagi padat dipotong oleh bapak-bapak stoleh ini ya masya Allah oke ini adalah produk-produk yang akan di perhari ini akan mulai masuk jilid ya tapi kemana oke ada yang mau dijilid ada yang kalau mesin jilid di kantor pertama ya di motor kalau ini adalah ruang untuk menjilid ya wah guide dan booknya semuanya ada ini adalah guide dan book semua ini cover-covernya dan seperti biasa selalu saya tata gitu kan gimana caranya bahwa orang itu ambilnya nanti nggak pusing oke ada banyak banget yang harus dijilid ada banyak banget cover yang mereka harus tahu oh ini cover ya ini ini cover ya jadi nggak boleh berantakan kalau di saya ya ini yang akan dijilid ini akan di wrapping ini adalah mesin wrapping ya nah teman-teman ini merahusin yang menggapai harapan nah ini yang akan di wrapping jadi ini siap untuk nanti diturunkan ke bawah ini Ari ya tim jilid sebenarnya tim jilid itu ada Ari ya Ari banyak ya Ari kemudian ada Pak Deddy ya ada ya tetangga yang memang ada yang baru pensiun kemudian akhirnya ikut menjilid di kita jadi tidak semuanya ada di sini namun memang karena ini ya teh ya apa untuk WFH semuanya gitu ya jadi tidak semua di sini teman-teman jadi biar meminimalisir jarak ya iya betul oke nah ini kayak jilid nih teman-teman mungkin Ari bisa ngasih lihat nih pas ngejilidnya gimana-ganya kayak gimana ini lagi 100 juta dari telegram oke kita lihat ya Ari mau ngejilid nih nah mulai dibolongin dulu gitu ya Ria nah nah jadi teman-teman saya sudah melakukan semua aktivitas bisnis itu dari hulu ke hilir ya saya lakukan dan sehingga bisa memberdayakan orang-orang sekitar untuk melakukan aktivitas di bisnis nah setelah itu baru mulai di jilid oh iya 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 lupa 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 ya kemudian nih kasih ring gitu ya dan jadinya jadinya kayak gini ya ini komplain jadi repeat order ini kan buku baru ya Miya iya betul ini baru oke kayaknya gini nih nah teman-teman jadinya kayak begini nah nah Teteh katanya kenapa sih kalau guidance book itu dicetaknya itu enggak ini enggak berwarna T karena untuk meminimalisir harga kalau berwarna pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan yang tidak berwarna atau black and white nah itu harapan saya adalah dengan harga yang seminimal mungkin teman-teman itu bisa beli bayangkan guidance book harga Rp79.000 ya bisa langsung diimplementasikan udah gitu didispran lagi 50% makanya itu yang membuat guidance book kami itu memang jumlah repeat ordernya tinggi Ami ini adalah salah satu produk juga iya lucu banget nah ini yang di foto-foto tuh teman-teman kebayang dipegang sama teteh ini adalah produk Amar ya ini Amar Woodwork juga Ari ini bisa dipakai kan oke ini Amar Woodwork juga ini adalah tempat untuk multifungsi ya kalau saya sebenarnya awalnya bikinnya karena sekarang lagi pada koleksi emas ya jadi saya bikin ini adalah untuk tempatnya emas ya Alhamdulillah ya Ami ya lumayan banget ini harganya Rp50.000 dan hari ini sama diskonnya Wow enggak mungkin ini enggak mungkin apa saya mimpi ya Masya Allah tapi hanya segini Ami ya kami tidak tidak akan stok tidak stok jadi yang ada disini aja yang akan kami diskon ya Masya Allah kayak gitu ya Ami ya terus ayo kita kebawah lagi apa lagi ya Ami ada yang ditanyakan teman-teman enggak oke kita cek untuk pertanyaannya dulu teman-teman ya dan oke untuk beratnya ya untuk berat Gaiden Buk itu 8 buku ya bisa 1 kilo oke 10 eh 10 gaiden bisa 1 kilo sip dan untuk meja darling ini beratnya berapa ya tanya pancil pancil kalau meja darling beratnya berapa ya oke teman-teman dan inilah apa namanya proses produksi ya dari insya kreatif Anda bisa lihat dan betul ya kita itu benar-benar produksi sendiri dan ini pepeh lagi ini teman-teman ini jumlah transaksi yang masuk ini baru sebagian ya Cil ya yang masuk pokoknya Pak Cil lagi banjir orderan ini beberapa buku yang harus saya tanda tangan ini belum semuanya lagi dipotongin sama itar jadi Ami mungkin bisa dilihatin kalau bentuk orderan kita itu dengan pola website kayak begini tuh Pak Cil Megang Isan Mega tapi itu bisa mengeluarkan kira-kira 250 buku sampai 1000 buku perharinya jadi Ami gimana tuh saya gempor nih ya butuh butuh apa makanan banyak ya ini punyanya Mbak Adila saya tanda tangan ya Mbak Adila langsung live loh di tanda tangan Masya Allah kenapa sih tanda tangan ini apa ya di tanda tangan teh inderi itu alasannya kenapa biar teman-teman termotivasi ya untuk mengactionkan gitu ya berasa teh inderinya ada di rumah karena tanda tangannya juga ada di rumah teman-teman dan setiap transaksi hari ini juga dapat tanda tangan ya teh ya insya Allah dan saya mau cek dulu guidance book ya teh ya boleh ya boleh sembari teteh nanda tanganin ya silahkan oke kita akan cek dulu guidance book apa saja sih disini yang hadir ya teman-teman ya kenapa sih tadi ya sudah dibahas oleh saya inderi bahwa memang pola organik ini lebih sustain teman-teman lebih long term ya karena kita bisa memanusiakan gitu ya pelanggan kita dan setiap dari guidance book ini dibahas gitu ya per problem dan spesifik gitu ya kenapa harapannya teman-teman bisa lebih langsung ya pada solusinya gitu ketika Anda misalnya sekarang bisnis offline dan lagi turun nggak tahu cara jualan online gitu disini ada beberapa pilihan salah satunya bisnis offline to online gimana caranya converter bisnis Anda yang asalnya offline gitu ya yang asalnya Anda di pasar jualan fashion gitu ya sekarang harus ke online tapi gimana caranya untuk step by stepnya itu di converternya kayak gimana nah disini dijelasin di bisnis offline to online dengan segala variasi problem dan solusinya disini juga hadir teman-teman ya dan jika ada yang tanya begini katanya mis kalau misalnya whatsapp itu bisa ngehasilin nggak sih bisa banget ini contohnya ada nih ya nah banyak ada 100 juta dari whatsapp dan memang di whatsapp ini juga bisa kita apa namanya cari orang baru atau konsumen baru ya disini juga ada cara cepat dapatkan 100 konsumen baru dari whatsapp doang ini adalah salah satu guidance book terbaru juga sebetulnya ya di 2020-2021 gitu disini yang dijelasin gimana caranya kita dapetin 100 konsumen baru dari whatsapp gitu masya Allah dan banyak banget disini ya persiapan lebaran ya biasanya anda semua suka kalau lebaran itu pengeluaran untuk seorang pebisnis itu tinggi-tingginya lagi tinggi-tingginya maka harus benar laris gitu ya nah disini ada dijelasin laris pas kalbaran dan akan launching juga nanti setelah ramadhan dan selanjutnya untuk anda nih teman-teman yang baru mulai jualan online terus misalnya gak punya asisten gitu ya disini juga ada cara atur bisnis tanpa asisten anda bisa miliki yang ini untuk anda yang gak punya asisten dan ngurus rumah tangga gitu ya bahkan teman-teman untuk solusi dari pandemi ini juga ada nih ya namanya laris di masa pandemi ini salah satu guidance book yang memang solutif banget untuk anda nih yang sekarang lagi bingung kenapa sih ya di masa pandemi turun gitu ya penjualannya kayak gitu teman-teman dan ini banyak banget ya serinya anda bisa pilih mungkin Miss Inskrip atau Miss Windy atau Miss Arfi disini bisa kirim ya listnya apa saja sih yang akan didiskonkan hari ini dan yang sesuai dengan problem anda pilihlah guidance book yang memang sesuai dengan problem anda misalnya kalau kalau anda ingin optimasi whatsapp maka pilihlah guidance book yang membahas tentang whatsapp gitu atau anda bisa beli nih seri whatsapp marketing semuanya gitu ya dan kalau misalnya anda nih yang problemnya itu menjadi seorang leader namun belum kuat leadershipnya juga ada gitu ya seri leadership terus ada juga nih ada yang ini sebetulnya guidance book baru yang akan nanti launching jadi ditunggu ini belum ada gitu teman-teman ya jadi ditunggu saja dan untuk anda yang ingin membangun kolam pelanggan juga ada ya dan barangkali oke nungkulis diskonnya silahkan untuk informasikan ya miss inscript ya untuk informasikan list produk apa saja yang harus di apa namanya dibeli sama ibu-ibu disini mungkin itu saja ya teteh ya hari ini karena harus ada agenda lanjutannya dari umi alea dan teteh juga lagi sibuk untuk nanda tanganin ya teteh ya dan silahkan teteh mungkin ada penutupnya dulu oke intinya begini teman-teman jangan pernah merasa bahwa bisnis dari rumah kemudian rumah saya kecil rumah saya ya belum terpatat dengan baik kita maksimalkan dulu potensi kita sarana yang kita miliki kita bikin itu menjadi yang terbaik dan pasti insya Allah sarana itu akan muncul tambahan-tambahannya setelah kita menggunakan sarana yang sudah ada dulu jadi optimal kan saya tidak setuju ibu-ibu kemudian memulai bisnis dan kemudian akan berhutang saya tidak setuju dengan itu intinya adalah sarana yang ada dulu kemudian yang kedua adalah teruslah belajar jadi semoga ibu-ibu juga bukan hanya di kopdar ini ibu-ibu ketemu dengan saya tapi juga setiap hari akan ketemu dengan saya dan apa yang saya sharingkan itu adalah based on dari pengalaman saya satu lagi Ami saya bilang bisnis apa lagi sih yang saya miliki Ami saya kemarin juga cerita tentang ini Ami sebentar Mi saya mau kasih lihat ini juga mau saya jadikan hadiah ya Mi oh Juslem ternyata ya jadi Xiaomi adalah bisnis saya dan ini adalah juga bisnis saya Sari Lemon ini Juslem ini adalah bisnis yang ditinggalkan oleh sahabat baik saya dan insya Allah nanti teman-teman yang menonton ya bakalan dapat door prize juga dari Juslem ini nanti teman-teman yang mungkin aduh tetesnya juga jadi tertarik nih mau jualan Juslem boleh nanti tinggal hubungi Miss Inskript saja Masya Allah Mi mau mungkin bisa Ami share juga disini siapa yang bisa mendapatkan door prize oke siapa saja tuh aduh jadi pinggung ya ini aja deh nanti Miss Inskript tolong share disini informasikan setelah yang baca ayah sedangkan ini nonton zoom kita hari ini cek ke Miss Inskript dan bilang apa insight yang didapatkan setelah nonton zoom baru kita putuskan siapa yang akan mendapatkan door prize salah satunya adalah dari Juslem Masya Allah jadi gitu ya teman-teman syaratnya untuk dapetin door prize Anda tinggal hubungi Miss Inskript saja dan sebutkan ya insight baru yang Anda dapat di zoom ini dan ini adalah Aisyah beginilah ya ibu rumah tangga yang sambil berbisnis sambil tanda tangan sambil mangkuk anak dan ini memang rutinitas sehari-hari ya teh ya iya rutinitas sehari-hari jadi kalau bisa dibilang meskipun saya punya asisten ibu-ibu tapi tetap saya tidak mau ada di zona nyaman saya selalu menempatkan diri di zona tidak nyaman dengan melakukan sesuatu setiap harinya itu saja barangkali Ami silahkan lanjutkan agenda selanjutnya kalau sebelumnya sudah mulai papa letot jadi saya akan tanda tangan hari ini agendanya dan Ami bisa lanjutkan ke agenda berikutnya sampai ketemu lagi bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jadi silahkan untuk Miss Inscript share screennya lagi agenda berikutnya kita akan ada hadir ya tamu bintang tamu hari ini jadi setelah kita pameran online teman-teman dan terakhir kapan Miss pameran online sampai hari ini bahkan besok gitu sampai tapi fokuskan hari ini saja karena stoknya juga tidak banyak teman-teman jadi difokuskan hari ini dan hari ini mungkin ada agenda sudah apalagi Miss Inscript silahkan untuk cek dulu nih share screennya gitu ya selanjutnya ada dari Umi Alea ya Umi Alea sudah siap kita cek sound dulu Umi Alea sudah siap gitu ya kalau sudah siap silahkan untuk komen-komen Umi gitu kita nunggu disini ya kita cek dulu ya oke teman-teman silahkan agenda hari ini sangat banyak tapi semoga Kopdar ini sangat bikin Anda punya insight baru ya teman-teman ya jadi itu saja barangkali hari ini untuk serinya Tehien gitu ya Anda bisa langsung oh iya saya mau informasikan juga hari ini ada kelas reparasi bisnis yang lagi promo ya teman-teman ya kelas reparasi bisnis itu adalah pengalaman Teteh waktu mau bangkrut ya inscript itu mau bangkrut tapi Teteh bisa bangkit dan sekarang bisa membesar kembali gitu ya melebarkan sayapnya itu diceritakan di reparasi bisnis dan hari ini ada Umi Alea dengan judul memanfaatkan skill menulis menjadi ide bisnis siapa yang disini suka nulis silahkan untuk acungkan tangannya dan tentunya kita serahkan kepada Umi Alea ya dan misis tolong jadikan Umi Alea ini co-host ya teman-teman biar Umi Alea bisa langsung kasih tipsnya gitu ya oke oke dan disini juga mau cek dulu nih ada bukuin gak ya ya alumni-nya bukuin silahkan langsung acungan tangan karena hari ini seri menulis akan hadir untuk Anda ya selamat menikmati tips menulisnya dan tentunya saya akan kembali lagi ketika saya akan tanya-tanya sama Umi barangkali itu saja teman-teman dan kita harus langsung sambut aja Umi disini ada gitu ya jadikan udah dijadiin co-host miss inscript Uminya gitu ya kita cek dulu Umi Alea belum dijadiin co-host nih Miss silahkan jadiin co-host teman-teman oke miss inscript dijadiin co-host ya Uminya dan teman-teman hari ini banyak banget agendanya tapi semoga pertemuan ini memang membawa insight banget bagi Anda ya oke saya akan bantu untuk jadikan co-host ya as to unmute oke oke saya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah semangat sekali pagi ini semua ya sudah lihat live PP tadi di inscript luar biasa sangat persatah dan inspiring sekali Miss Ami oke Insya Allah hari ini akhirnya ya pembicara kedua setelah menunggu ya tadi beberapa jam ya satu jam setengah ya kenalan kreatif dan insight untuk rumahnya ya bagi seorang pebisnis gitu ya ibu pebisnis hari ini yang suka nulis atau katanya Umi kalau nulis itu self-healing ya waktu sama sama apa namanya Ustazah Nabilah juga sama katanya menulis itu self-healing ya nah gimana sih caranya memanfaatkan apa namanya kesukaan kita menulis gitu ya menjadi sebuah ide bisnis bahkan menghasilkan Umi gitu ya sampaikan oleh Umi barangkali sudah pada nggak sabar Umi jadi saya persilahkan untuk Umi memulai sharingnya hari ini silahkan Umi terima kasih assalamualaikum selamat pagi semua ini luar biasa ada 102 ya makma yang siap belajar ya disini baik dari saya pengalaman saya maupun tadi dari Teteh ya luar biasa saya selalu banyak belajar dari Teteh dan Alhamdulillah saya tinggal di Bandung jadi suka sering ya ke rumah Teteh ya banyak insight-insight yang bisa saya dapat dan pagi ini Masya Allah luar biasa saya diberikan kesempatan untuk sharing bagaimana memanfaatkan skill penulis menjadi ide bisnis nah izin sebelum masuk materi saya roloh dulu ya mengantar dulu ya tak kenal maka tak sayang jadi ini teman-teman ceritanya saya itu 2014 ya bertemu dengan Teteh melalui media online jadi sebelumnya saya nggak pernah ketemu sama Teteh nggak pernah denger namanya baca namanya padahal Teteh famous banget ya karena saya waktu itu kupar kudet maklum masih jadi ibu muda baru punya anak anak-anak masih kecil-kecil waktu itu ya masih sibuk dengan anak-anak jadi kurang update lah dengan informasi-informasi dan di tahun 2014 itu saya berkesempatan mendapatkan beasiswa sebagai salah satu peserta di sekolah perempuan yang fokus ke menulis buku nah singkat kata itu saya browsing-browsing kan Indari Mas Tuti itu siapa Masya Allah orang terkenal penulis terkenal jadi saya ternyata diundang masuk ke komunitas yang luar biasa itu padahal Allah izin Allah saya dapat informasi sekolah perempuan itu dari Facebook jadi dari Facebook karena waktu itu saya berteman dengan Cikgu Ana salah satu mentor yang memang saya sudah kenalan lama juga di Facebook tapi secara offline belum pernah bertemu ya waktu itu dan padahal Allah izin Allah ternyata dipertemukannya kata buka dengan beliau Cikgu Ana dan Teh Indari sebagai guru saya pertama dinulis itu di sekolah perempuan jadi waktu itu saya memang belum tahu kalau menulis itu bisa menghasilkan hanya saya tadi ingin healing aja healing karena waktu itu Al-Mahrum suami meninggalkan 2014 itu bulan Februari suami meninggal saya enggak punya kegiatan karena saya sudah ambil cuti besar sampai akhir tahun itu rencananya saya mau fokus merawat baru tiga hari di rumah pulang dan perawatan dari rumah sakit selama satu bulan itu suami meninggal nah pesan beliau waktu itu pernah bilang ke saya katanya saya satu saat akan nulis buku nah berbekal pesan itulah saya cari-cari di internet kegiatan nulis ternyata bertemu dengan sekolah perempuan jadi teman-teman kalau yang hari ini merasa menulis itu bukan bakat bahkan merasa jauh banget kayaknya bisa berpenghasilan dari menulis itu segera buang pikiran itu ya karena saya pun sama mengawalnya dari nol bahkan saya waktu itu nggak tahu kalau ternyata ada jasa kepenulisan gitu yang berikutnya saya pelajari terus dari teteh nah jadi saya waktu itu belajar nulis di sekolah perempuan menghasilkan buku dalam bentuk e-book itu bukunya tentang daycare karena waktu itu saya juga mengelola daycare ya di Bandung dan saya dokumentasikan dalam bentuk buku nah selesai ikut sekolah perempuan itu mis ada tawaran ikut kelas artikel nulis artikel wah disitu rame banget ya banyak penulis-penulis yang sudah punya karya saya itu cuman lihat aja gitu ya mantauin karena saya baru tahu oh ternyata ada ya kelas di facebook ada kelas di grup facebook gitu ya dan kita nggak usah ninggalin anak nggak usah ninggalin rumah tapi bisa bekerja apa belajar hanya modal kuota dan keinginan kan untuk maju waktu teteh itu mengajarkan kepada kami itu teknik gampang nulis artikel gitu jadi di kelas itu teteh menyampaikan bahwa artikel itu bisa kita tulis paling mudah itu dari pengalaman yang kita alami di keseharian kadang-kadang kita mau nulis harus mulai dari mana idenya apa luar biasa di kelas itu kita dibimbing untuk menulis dari hal yang paling kita alami dan paling berkesan dan paling mudah untuk menuliskannya gitu jadi bisa mulai dari kisah-kisah yang atau cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman katakanlah itu non-fiksi kan karena kita alami ya karena saya sedang healing ya miss waktu itu baru ditinggal almarhum jadi cerita-ceritanya masih yang sedih-sedih masih bagaimana kisah saya di rumah sakit merawat beliau bagaimana saya membesarkan anak-anak bagaimana kemudian saya pernah dapat cerita horor waktu di rumah sakit bagaimana kemudian saya bisa apa namanya begitu sangat terkesan dengan buku diary peninggalan beliau itu semua ditulis jadi artikel dan ada yang tembus di viva news ada yang tembus di dream waktu itu dan akhirnya di tahun ini karena sudah banyak artikel-artikel yang saya tulis jadi buku seperti itu jadi ya menulis itu tadi bisa jadi ide bisnis ternyata bisnisnya apa ya bisnis jasa penulisan gitu mis nah itu berawal dari artikel ternyata dikumpulkan bisa jadi buku dan ternyata artikel-artikel yang dikirimkan ke media online juga bisa jadi sumber penghasilan kita mis gitu ada beberapa situs kan yang menerima penulis dari luar salah satunya itu saya suka ngirim ke detik ya kalau saya suka ngambilnya hot topic aja waktu itu waktu itu saya siangnya ngobrol mis dengan teteh di sekolah perempuan ya tentang sekolah gratis kan waktu itu teteh launching sekolah gratis kemudian kita diskusi tentang bullying banyak yang saya serap dari teteh jadi kata teteh waktu itu anak-anak itu tidak diajarkan melawan gitu lebih banyak diem lebih banyak takut ketika di bullying teknik-teknik bullying yang teteh sampaikan kepada saya teknik-teknik menghadapi bullying itu saya tulis malam hari karena besoknya itu hot topic banget saya pikir karena besoknya hari anak jadi saya tulis jam 12 malam jam 9.10 pagi sudah tayang mis luar biasa itu tulisan pertama saya di detik Masya Allah Masya Allah jadi ternyata teknik-teknik yang diajarkan di kelas menulis artikel itu bisa kita gunakan untuk tembus di detik untuk tembus di media lain asal kita tahu kuncinya padahal saya bukan lulusan sastra mis bukan saya itu orang informatika ya jadi banyak teman-teman nanya kalau teman-teman SMP kan enggak tahu saya kelihatan di mana atau SMA kamu dari sastra ya bukan kok sekarang kegiatannya nulis ya itulah belajar dari teteh dari nol dari yang enggak ngerti apa-apa ternyata teteh pernah satu saat bilang ke saya Umi Umi kalau mau cerita itu waktu saya ikut semua kelas teteh mis pokoknya saya dari padang lamun di rumah bingung kan jobless katakanlah ya karena saya udah cuti ngajar waktu itu saya pikir saya harus bekali diri saya dengan ilmu karena ilmu ini yang akan menolong saya saya punya empat orang anak itu luar biasa itu izin Allah padahal Allah bertemu dengan teteh tujuh tahun saya menekuni penulisan sekarang sudah ada penerbitan dan sebagian bukunya yang buku solo itu dicetaknya di inskrip jadi itu dapat privilege ya teman-teman yang nulis buku solo di endorse sama teteh langsung jadi kita masih terus kontak dengan teteh karena saya ya burunya teteh kemana saya ngikut teteh bagaimana teteh punya klien artikel kemudian berkembang kerjasa biografi saya ikut juga ketemu dengan klien-klien saya ikuti juga kemarin saya belajar nulis memoir jadi dari artikel-artikel saya yang ada saya tulis di blog kemudian saya kirim ke media-media online dan terbit itu saya bukukan jadi buku dan saya bawa-bawa buku itu ke kajian saya bawa ketemu-temu saya bawa saya ceritakan saya punya buku bikin bukunya mudah cuma tuliskan aja dari pengalaman-pengalaman kita dikumpulkan dan alhamdulillah sudah ada lima klien antri miss jadi ternyata betul skill menulis itu bisa jadi bisnis asal kita tadi tahu bagaimana cara menulisnya dulu ya miss belajarnya dulu nanti baru tahu bisa membisniskannya jangan ingin punya bisnisnya tapi gak punya ilmunya jadi kita belajar dulu saya juga belajar sama teteh banyak belajar sama teteh itu miss mungkin garis besarnya ya oke masya Allah takut kelamaan oke ternyata ya Umi ya dari mulai kita apa namanya ya asalnya itu hanya mensejarahkan cerita ya dimulai dari mensejarahkan cerita lalu dipandu oleh TIN gitu ya ketemu sama TIN dari setelah itu akhirnya kepikiran untuk masuk ke artikel ya Umi ya jadi bisa sedikit cerita aja gitu ya gimana sih tips menulis artikel gitu ya yang akan ternyata akan ada di kreatif gitu ya kelas menulisnya akan sebentar lagi ada dan hadir di kreatif gitu ya contohnya tuh kayak gimana sih Umi mungkin ini belum kebayang nih para ibu-ibu disini mungkin ya jadi caranya untuk masukin tulisannya terus udah gitu juga cara paymentnya kayak gimana gitu ya fee-nya dapat dari mana terus udah gitu juga dibayarnya pakai apa dan sebagainya mungkin Umi gitu ya bisa diceritakan singkatnya Umi jadi ide artikel itu yang saya selalu kenalkan dengan emak-emak itu yang gue banget gitu jadi emak-emaknya gak usah riset-riset yang rumit karena kan kita terbatas waktu ya tadi harus ada manajemen waktu nah biasanya nih kita itu baru mau baca kalau kita punya masalah kan misalnya nih saya punya anak udah mulai remaja bagaimana teknik berkomunikasi dengan remaja itu saya pasti banyak baca-baca parenting remaja waktu mereka masih kecil saya banyak baca tips-tips bagaimana misalnya apa namanya mengajarkan banyak hal pada balita nah pasti para bunda disini juga seperti itu kan baca banyak referensi nah itu yang akan menjadi sumber ketika menuliskan itu pasti lancar ketimbang kita menuliskan hal-hal yang tidak kita tuasai dan ketahui karena itu pasti butuh riset banyak nah itu yang belum apa-apa bikin aduh gak punya waktu boro-boro baca anak aja ini PJJ sama kita belum masak belum bisis dan lain-lain gitu jadi tadi Tete selalu mengajak tulislah hal-hal yang paling kita kuasai tulislah hal-hal yang dekat dengan keseharian kita nah kalau dilihat itu tulisan-tulisan saya yang jebol di detik pun itu emak-emak banget kan banyak yang gini Umi aku itu bukan profesional cuma ibu rumah tangga oh bisa kok ibu rumah tangga menulis di detik jadi saya pernah menulis di detik tapi gak saya tuliskan kalau saya dosen ditulisnya di sana ibu rumah tangga gitu jadi detik-tulisnya menerima tulisan dari ibu rumah tangga yang tadi curhat jadi duit gitu Miss jadi saya curhat waktu saya nulis tentang bullying saya curhat obrolan dengan Tete kan siangnya tentang bullying kemudian tulisan saya kedua tentang TASPEN itu saya curhat bagaimana saya merasa kesulitan menampingi ibu saya untuk menjalankan aplikasi TASPEN gitu dan ternyata tulisannya dibaca oleh orang TASPEN orang TASPENnya datang ke kampus saya pikir aduh saya mau diadukan nih penceramaran malbaik gitu ya karena saya itu gak tiap hari ke kampus orang TASPENnya ke rumah Miss malah diajarin ibu kesulitannya di mana begini ibu cara mengerjakan menggunakan aplikasinya terus kalau ibu ada kesulitan boleh kami bantu dan malah diundang ke kantor TASPEN gitu Miss jadi semua curhatan emak-emak itu bisa banget jadi ada artikel Miss jadi artikel itu mudah gak rumit gitu tapi kita ambilnya dari yang keselaharian aja yang sering kita bersentungan dengan kita Insya Allah ya sekaligus self-healing tapi sekaligus juga menghasilkan uang siapa yang kayaknya saya akan masuk juga kayaknya karena tertarik banget nih ya yang suka nulis gitu apalagi dan disini juga diajarin ternyata ya Umi ya materinya ada self-editing juga gitu ya gimana caranya kita ngedit-ngedit gitu ya dan gak tahu nih yang mungkin belum tahu cara ngeditnya seperti apa disini dijelasin ya Umi ya ya ada Miss nanti ya betul ada lagi Umi mungkin yang ingin disampaikan ya intinya sih inskrip itu lengkap banget ya baik itu buat pebisnis maupun penulis jadi tipsnya kalau Tete bilang ke saya Umi itu suka ngintil memang ya saya itu yakin karena saya itu akademisi ya kalau ilmu-ilmu yang cuma teori aja saya bilang kamu mahasiswa kamu harus bersentuhan dengan studi kasus belajar magang dan sebagainya karena kalau cuma di atas kertas itu gak cukup gitu nah kalau di inskrip ini kan langsung nih dengan praktisinya dengan Teteh yang Teteh praktis di jadi ikutlah semua yang dibutuhkan di inskrip dan apa tetap semangat dan intinya mau berproses dan punya goals punya tujuan dari setiap proses yang kita lakukan oke jadi itu tips dari Umi teman-teman jika Anda ada misi nih ya misalnya mau naik omset nih yaudah intilin aja teh inderi terus apa gitu ikutan itu juga salah satu yang dilakukan oleh pemateri kita yang akan hadir setelah Umi jadi beliau salah satu leader kami yang selalu ikutan apapun yang Teteh buka gitu ya kelasnya dan Asya Allah Umi juga salah satunya gitu ya dan selalu hadir di sini juga kadang ya Umi ya mungkin Umi ada informasi kelas menulis artikelnya kapan dan di sini juga sudah saya dipampangkan ya di layar ya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi sama Umi gimana sih kelasnya nanti sistemasinya Umi ya jadi nanti kita ada 4 materi ya belajar menulis artikel dari nol jadi memang basic banget buat pemula cocok kalau buat yang udah senang menulis juga bisa untuk memperdalamnya kemudian ada self-edit meeting supaya kita paham kesalahan-kesalahan kita ya nggak jeblok banget artikelnya gitu ya kemudian juga step by step kirim ke media online dan cara berpenghasilan nah nanti dari materi itu nanti dibimbing ya di grup-grup kecil ini alhamdulillah Miss waiting listnya sudah sampai 48 ya Masya Allah Masya Allah 5-8 ya menuju training masih ada waktu nah kita nanti ada praktek membuat listikel jadi artikel-artikel yang tipenya listikel itu seperti apa kemudian membuat artikel review yang nanti kita bisa arahkan untuk promosi bisnis dan personal branding jadi bisnis juga bisa ikut daripada bayar penulis misalnya masih punya waktu bisnisnya masih kecil ya bisa nanti nulis sendiri kemudian juga bisa nanti saya ajarkan praktik membuat artikel opini ke media online hanya detik Miss kenapa detik karena bayarannya paling hot ya diantara media-media yang lainnya gitu dan ini ada souvenir juga ya kita juga sekalian tepeh kan ada souvenir disana logam mulia jadi sekaligus mengedukasi dari receh bisa dikumpulkan jadi logam mulia Masya Allah ya betul ya Miss nanti ada challenge juga Miss Wanai Wan artikel selesai kelas karena kan gak mau kini belajar 2 jam cuma bikin 3 artikel jadi mahir jadi dipaksa dipaksa ikut challenge selama 20 hari supaya mahir menulis artikel karena saya juga dulu dipaksa sama teteh Miss sampai mahir ikut challenge kalau gak gitu gak akan terasa jadi kelebihan kelas-kelas teteh itu memaksa peserta untuk praktik dan mungkin ada sebagian orang yang gak mampu mungkin aduh capek dipaksa untuk nulis dipaksa untuk action sama teteh dan kalau misalnya sudah berasa tidak nyaman artinya Anda sedang di zona yang tidak nyaman dan bikin maju ya Umi itu yang bikin maju karena itu yang bikin maju itu adalah pertemanan atau lingkungan yang memang memaksa kita untuk naik kelas naik skill bukan kita diam di zona nyaman yang apalagi pandemi seperti ini kan harus lebih kreatif dan inovatif terima kasih Umi hari ini barangkali itu saja ya Umi oke oh ini ada dari Mbak Dia bisa join wedding listnya dan hari selasa selasa malam ayo semuanya gabung baik yang sudah mau tertarik atau belum saya mau praktek barang cara nulis artikel promosi cuma 30 menit sudah bisa nulis supaya teman merasakan keseruannya gitu ya oke kayaknya selalu betul kalau dengan PP selalu semangat ya jadi lingkungannya terpengaruh banget ya betul banget Umi dan itu saja Umi barangkali ya ya Miss oke siap terima kasih Umi dan teman-teman akan hadir di Instagram Kreatif kelas menulis artikel ya apa yang Umi alami dan pengalaman Umi menulis artikel dan jepol ya bahkan ke detik.com terus banyak website-website yang memang suka dikunjungin ya sama orang-orang gitu ya nah itu rahasianya ada di kelas menulis artikel yang akan hadir ya kita ya di kita gitu ya libarnya itu tanggal 27 jadi tunggu teman-teman ya tanggal 27 masih ada waktu silahkan nanti selasa akan ada praktek bareng-bareng gitu ya Anda bisa langsung aja masuk ke waiting listnya gitu ya dan berangkali itu saja ya dan kita akan sambut mungkin bincang kamu selanjutnya Umi terima kasih ya sama-sama Umi dan semoga insight baru dari Umi ini bisa dipraktekan untuk teman-teman semua bahwa memang menulis ini bukan hanya untuk apa ya namanya self-sealing tapi juga bisa jadi uang teman-teman ya wasya Allah dan ya kata Teteh betul ya bahwa penulis dan pebisnis itu saling beririsan nggak bisa dipisahin kayak dua mata apa ya dua sisi uang gitu ya dua sisi mata uang gitu maksudnya jadi satu sisi penulis satu sisi pebisnis gitu teman-teman dan hari ini mau nyambut ada Miss Rooney udah hadir belum ya Miss Rooney ya oke mana ya Miss Rooney udah hadir belum kita akan apa namanya sambut Miss Rooney ya saya akan ceritakan dulu untuk Miss Rooney ini adalah salah satu lidernya inskrip kreatif yang berturut-turut ya bahkan dapat tiket umroh berapa kali ya dua kali apa tiga kali saya lupa pokoknya oke tiga kali Masya Allah tiga kali ya berturut-turut dapat tiket umroh gitu ya dan pencapaiannya itu ratusan juta gitu bahkan berapa berapa ratus ya berapa ratus di 2020 ini gitu ratus juta dimulai dari dropshipper aja percaya gak sih kalau Miss Rooney ini juga pertamanya hanya ikutan kelasnya teh indari gitu ya kelas teh indari yang tentang hard selling kalau gak salah eh sorry reparasi bisnis kalau gak salah nah Miss Rooney ini salah satu peserta terbaik tteh di reparasi bisnis dan tteh itu angkat gitu ya jadi lidernya inskrip dan Masya Allah dari sana terus menerus mengikuti perkembangan inskrip kreatif dari dropshipper aja loh teman-teman gak pernah nyetok Miss Rooney ini gitu ya tapi menghasilkan ratusan juta hingga jadi mentor sekarang dan punya sistem masih sendiri yaitulah kelas Miss Rooney ya love public speaking terus udah gitu banyak lah yang Miss Rooney mentori gitu dan di lidernya juga menghasilkan gitu sampai punya tiga tiket umroh Masya Allah barangkali apa akan ada rahasia ya rahasia khusus untuk teman-teman disini ya yang jadi dropshipper atau reseller gitu dari Miss Rooney akan kita panggil saja oke dari Nabi Reh ya Miss Rooney salam kenal dari ibu-ibu pebisnis disini Masya Allah welcome disini sudah bisa di ini ya belum ya di-unmute dulu ya belum bentar saya cek dulu oke kita unmute dulu Miss Rooney nya oke sudah selesai di-unmute coba di-test dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo Miss oke terima kasih atas apa namanya undangannya di Kogdar IIDB kali ini saya senang sekali ketemu walaupun hanya sebatas online ya ketemu para pebisnis yang kita sudah sering menyapa di IIDB ya dan teman-teman tadi saya sambil ini sambil ngedengerin Miss Ami saya sambil ngelayanin pelanggan nih ngelayanin tim yang tadi kan katanya meja darling cuma lima ya Miss ya ini saya borong tiga nih dari dari saya satu saya satu saya satu udah tiga nih kayaknya sebentar lagi sold out jadi teman-teman kalau pengen kalau pengen produk yang selama ini mungkin dipengenin tapi belum sempat kebeli gitu ya ini saat ini lagi ada promo kayak gini jangan sampai direwatin ini makanya saya sambil melihat Miss Ami sambil nengok di grup juga oke terima kasih sebelumnya ya tadi sudah diperkenalkan betul kata Miss Ami tadi saya bergabung di inskrip itu 2016 akhir ya sebenarnya pertama yang saya ikuti kelas adalah kelas heart selling mis setelah itu lanjut kemudian ke reparasi bisnis kenapa? karena saya merasa klik banget jadi heart selling ini kelas heart selling ini sangat berbekas ya di saya karena ini adalah kelas online pertama yang saya ikuti ketika saya jadi pebisnis ya kemudian langsung merasa klik dan langsung merasa emang ini banget ilmu yang saya butuhkan nah setelah itu saya merasa oh iya ternyata ketika kita melakukan sesuatu dengan ilmu itu lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu apapun itu mau kita bisnis mau kayak tadi Teh Indari ngajarin sharing tentang gimana sih cara bebenah rumah ya kalau dengan ilmu itu ternyata sebenarnya lebih mudah tapi kalau kita nggak tahu ya memulai dari mana aja bingung gitu ya jadi disitulah saya sadar bahwa oh iya benar ilmu itu sangat memudahkan makanya saya nggak berhenti hanya ikut di satu kelas saya kemudian ikut kelas reparasi bisnis kemudian reparasi bisnis selesai itu kan satu bulan ya private sama kayak Indari lanjut ke 30 to 30 kalau sekarang udah nggak ada nih kelasnya tapi dulu ada setelah reparasi bisnis 30 to 30 kemudian sempat ikut sekolah perempuan pokoknya banyak banget kelas yang saya ikuti walaupun ya tidak semuanya kemudian menjadi keahlian saya contoh saya waktu itu pengen ikut sekolah perempuan karena pengen banget bisa nulis gitu ya nulis buku waktu itu kan tujuannya itu tapi sampai sekarang Alhamdulillah belum ada tapi materi yang saya dapat disitu sangat menunjang bisnis saya kenapa? saya kan berbisnis online tentunya ketika kita berbisnis online komunikasi yang kita lakukan dengan pelanggan yaitu melalui tulisan dan sangat berbeda ketika kita tahu ilmunya ilmu bagaimana menulis dengan ketika kita yaudah ngobrol biasa aja karena berbeda bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu sangat berbeda jadi nggak ada ilmu yang sia-sia walaupun mungkin tujuan dari satu kelas itu A tapi kita kemudian menggunakan ilmunya untuk B jadi teman-teman jangan jangan merasa ah kayaknya saya nggak terlalu perlu ilmu itu jangan karena setiap ilmu itu insya Allah bermanfaat nah tentang halo Tete adik jadi malu perasaan tadi Tete tanda tangan tanda tangan oke lanjut ya tadi Misami bilang saya selalu apa namanya copy paste Tete ini sebenarnya ATM gitu ya karena memang setiap orang punya cara berbeda dalam mengerjakan bisnisnya jadi yang saya lihat adalah oh Tee Indari bikin kayak gini kalau saya tidak bisa melakukan hal yang sama yang seperti Tee Indari lakukan maka saya cukup ATM amati tiru modifikasi dengan menyesuaikan dengan keadaan saya disini gitu jadi kalau misalnya waktu dulu Tee Indari sering mengadain komentar gitu kemana-mana jadi banyak dikenal kalau saya disini agak sulit karena kalau mau ke luar kota itu harus naik pesawat apa jadi yang bisa saya lakukan adalah online nah gimana caranya punya banyak kenalan punya banyak relasi gitu ya tanpa kita harus ketemu nah itulah pokoknya yang dilakukan Tee Indari itu sebenarnya bisa juga kita lakukan walaupun dengan menyesuaikan kondisi kita jadi jangan jangan merasa apa namanya yang yang Tee Indari bilang itu kan harusnya dalam keadaan yang sama seperti Tee Indari bukan gak seperti itu jadi kita bisa ATM yang dilakukan dengan menyelesaikan keadaan kita dan Miss Rooney bisa diceritain gak sih awal mula Miss Rooney ini menjadi seseorang yang seperti sekarang gitu ya karena ternyata dulu itu Miss Rooney hanya ngikutin aja menjadi leadernya InScript tapi hanya ngikutin aja gitu ya dan Masya Allah dari kapan ya terakhir itu tahun 2019 akhir atau kapan ya saya lupa lagi yang jelas itu langsung naik gitu ya langsung naik 2019 betul dan hasil apa namanya ngikutin Tee dari awal itu menghasilkan beberapa kelas juga yang akan saya tampilkan di sini gitu ya dan ada Love gitu ya yang alumni Love pasti tahu ya Miss Rooney ini siapa ada public speaking for mom terus udah gitu ada kelas kelola keuangan gitu ya yang akan hadir juga nanti di Ramadan Masya Allah dan mungkin bisa diceritain gimana sih caranya Miss Rooney bisa meng ATM Tee padahal Tee itu geraknya itu sangat cepat dan bikin maksa action gitu Miss Rooney gimana nih iya awalnya terus terang saya juga kesulitan ya kesulitan mengimbangi ritme Tee tapi itulah apa namanya kebijaksanaannya Tee dulu pernah kita dalam satu di grup leader ya dulu gak ada yang komplain tapi kemudian mungkin Tee ngerasa kok kayaknya gak ada yang greget gitu hasilnya akhirnya kita bilang Tee kayaknya kecepatan gini-gini yaudah akhirnya Tee melambat sedikit untuk apa ya mengimbangi ritme leader nah setelah itu seiring waktu kita juga sudah jadinya sudah hafal nih oh kalau Tee kayak gini berarti nantinya akan begini begini jadi lama-lama kami bisa menyesuaikan ritmenya Tee nah mungkin yang kenapa saya 2019 akhir baru baru melejit gitu ya karena sebenarnya saya sudah pernah berada di posisi saya lagi down banget nih Miss jadi waktu itu waktu awal gabung di leader itu sebenarnya prestasi saya biasa aja ya waktu itu malah saya kagum banget sama Mbak Dia yang waktu itu berturut-turut kalau gak salah sampai 24 kali jadi top leader gitu di inscript dan ketika saya tanya rahasianya ternyata memang beliau punya banyak sekali marketer nah untuk menjadi leader yang mempunyai team itu kan gak mudah orang harus percaya dulu sama kita orang harus lihat kita dulu sebagai contoh baru mereka mau mungkin ikut kita ya oh 37 oke nah Mbak Dia sudah 37 kali nah setelah itu saya apa namanya memantaskan diri dulu untuk jadi leader oke jadi leader misalnya pertama gak boleh berperan ya itu yang selalu teteh ini kalau kamu diomelin ya terima aja kalau kamu pengen maju ya berarti harus teteh didik keras gitu oke kemudian good attitude itu yang selalu saya ulang-ulang bahwa misalnya nih misalnya ada kebijakan dari pusat yang kita tidak tidak setuju misalnya itu bagaimana sikap kita nah disitu juga saya belajar dulu ya terus terang saya sering banget ngeluh kalau misalnya ada tugas baru gitu ya dari mentor dari tahindari gitu ya kalian tuh harus gini-gini belum apa-apa belum lakukan belum apa-apa saya udah aduh banyak banget nih yang harus dilakukan aduh gak bisa deh kayaknya gitu duluan jadi belum apa-apa udah ngeluh duluan nah tapi dari situ juga saya belajar apa namanya bahwa kalau ada apa-apa coba dulu lakukan dulu jangan dulu banyak protes karena siapa tahu ketika kita melakukan ternyata kita nemu gitu ritme atau yang klik dengan kita nah setelah itu baru deh saya yang tadinya ini mulai-mulai dapat mulai dapat marketer seingat saya waktu itu saya pernah sampai 35 marketer ketika kemudian saya hamil dan melahirkan itu saya agak off karena di bulan 3 bulan pertama itu saya mabok banget mis gak bisa pegang HP ya jadi rontok lah tim yang cuma 35 itu rontok satu-satu sampai akhirnya setelah lahiran juga saya masih masih karena udah off lama mau bangkit lagi itu susah banget gitu ya mau gerak lagi itu susah banget padahal sebelum-belumnya kan udah ngajar kelas reselling apa segala macem namun setelah 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 apa namanya setelah selesai melahirkan mau mau start lagi itu berat akhirnya saya minta ini sama mendekat lah ke teindari ke leader-leader lain gitu ya untuk support nah setelah saya mulai bisa mulai apa mulai jalan lagi mulai jalan lagi mulai mulai menyusun lagi strategi waktu itu ada kejadian di Papua yang membuat internet itu mati total selama 2 bulan kalau gak salah yang tadinya udah bergerak udah mau semangat kemudian down lagi gitu marketer udah ilang gak tau kemana karena saya cuma bisa komunikasi lewat SMS saya titip ke teman leader saya waktu itu mbak Cici saya bilang Cici tolong ya kalau ada timku yang order tolong ke dirimu aja saya bilang gitu karena selama ini yang intens komunikasi walaupun cuma SMS ya Cici dan mbak Cici dulu sempat bantuin saya ngajar di heart selling nah setelah itu tapi maha adilnya Allah ya ketika saya sudah pasrah saya bilang yaudahlah semua semua itu udah ketentuannya ya padahal waktu itu saya posisi dalam keadaan gak ada pekerja gak ada bisnis lain ya kemudian suami juga kebetulan sudah resign dari tempat kerjanya tapi Allah memang maha baik ya pada saat itu saya ketemu bisnis baru yaitu bisnis just tip dimana orang waktu itu memang belum-belum-belum ada setahu saya di Nabi Reda kalau sekarang udah banyak ya yang ngikutin nah setelah itu disitu pun saya kemudian dapet ide untuk mengubah kelas heart selling menjadi kelas love yang sekarang ini yang tadinya cuma 3 hari sampai 7 hari menjadi 1 bulan penuh gitu nah ketika kembali online saya langsung meluncurkan percobaan love ya itu free dulu dengan sekitar 140 peserta itu free ya selama 1 bulan dan setelah itu baru buka eh sorry percobaan itu gak nyampe 140 tapi angkatan pertama ya yang kelas berbayar itu ada 140 dan kemudian naik-naik-naik sampai paling banyak peserta love waktu itu di batch 8 kalau saya gak salah ingat ada sekitar 800 peserta gitu jadi memang harus melewati titik-titik di bawah dulu gak cuma sekali ya downnya itu saya ada di posisi bawah itu sampai 2 kali ya ketika mau bangkit kemudian dihantam badai badai offline gak bisa ngapa-ngapain sama sekali itu kalau saya nurutin kayaknya udah pengen aduh udah pasar aja lah mungkin memang bukan jalan saya bisnis online tapi disitu malah saya kemudian dapat ide ya Allah mengkaruniakan ide sehingga setelahnya bisa langsung tancap gas dan memang langsung kenaikannya langsung drastis gitu gitu miss jadi ya memang mungkin selain selain kita kudu konsisten ya kudu sabar juga kalau mungkin kita sedang ada di titik terendah atau gimana ya jangan putus asa kita betul banget teman-teman dan ada beberapa quotes yang saya ambil ya dari miss runi ini yang pertama kalau jadi leader gak boleh baperan kalau jadi leader itu harus good attitude ya terus udah gitu satu lagi akan lebih memudahkan langkah anda jika dengan ilmu teman-teman jadi anda nih yang masih gak yakin untuk ikutan training online terus udah gitu gak yakin sama baca buku gaiden begitu akan sangat ketinggalan apalagi sekarang trend bisnis itu udah cepet banget gitu ya sampai akhirnya saya juga harus riset setiap hari evaluasi setiap hari bareng leader juga salah satunya miss runi gitu harus terus diperbaharui bisnis itu ya teman-teman dan miss runi mungkin bisa diceritakan juga apakah ada target khusus gitu ya jika ingin menjadi seorang leader yang berprestatif adakah target khusus atau misalnya harus ada motivasi kah gebya dan bagaimana sih caranya untuk menggali motivasi dan target tersebut oke 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 saya waktu awal-awal apa belum terlalu concern dengan yang namanya target jadi saya tidak tidak men-challenge diri saya sendiri tidak bikin target untuk diri saya sendiri namun ketika kemudian saya mulai apa mulai nemu ritmanya nih ya ketika tahun 2019 akhir itu saya sadar akhirnya oh iya benar kita harus punya target untuk diri sendiri yang seperti selalu Teindari bilang nah setelah itu biasanya kalau kita punya target kita breakdown ya harian kalau kita tidak tercapai itu bisa menjadi evaluasi oh berarti kita ada yang salah nih sehingga bisa cepat-cepat cari solusi ya jadi kalau misalnya udah jalan nih kemudian turun lagi dari target misalnya kemarin omsetnya misalnya 10 juta kok hari ini cuma 6 atau 5 juta gitu ini apa nih yang bikin kita turun lihat yang kemarin mencapai target itu apa apa namanya karena apa gitu nah dari situ kita bisa terus bergerak ya artinya berinovasi Teindari pun sudah mencontohkan jangan jangan berada di zona nyaman ketika kita berada di zona nyaman itu berarti bisnisnya mati nggak bertumbuh nah disitulah selalu saya brainstorming juga ngikutin cara pusat ya saya juga punya tim di apa namanya di marketer saya itu saya ada tim khusus yang untuk sharing untuk berbagi berbagi hal-hal yang mungkin saya nggak dapat di inscript ya tapi mereka dapat dari luar misalnya benchmarking atau mereka ikut di mana di mana kasih ide-ide baru kemudian seperti mis Ami juga riset gitu ya kira-kira apa ini yang dibutuhkan lagi nih kayaknya orang kok setelah enam kali ikut online kayaknya masih pengen ikut nggak mungkin kita pakai metode lama atau material itu itu aja bosan harus ada sesuatu yang baru jadi itu terus yang berusaha dipenuhi jadi inovasi 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 jangan berhenti betul betul banget teman-teman jadi jangan berhenti untuk berinovasi salah satu mencari inovasi itu dengan ilmu tentunya teman-teman bagi Anda yang masih bingung sama optimasi Facebook sebetulnya kelasnya juga di kami adalah yang di-mentorin oleh Miss Runi langsung dan mungkin Miss Runi bisa di-sharingkan apa saja yang akan datang yang akan di-mentoring oleh Miss Runi di-instit kreatif ini salah satunya adalah public speaking for mom dan kelas apa lagi yang akan disajikan oleh Miss Runi oke kalau untuk love badge 18 kebetulan tadi adalah opening ceremony jadi kami tadi baru mulai dengan format terbaru jadi kalau dulu love badge sebelumnya itu tugas wajib hanya satu kali untuk nyetatus di pagi hari setelah materi turun langsung ada tugasnya nah untuk di format terbaru kita memberikan tiga kali clue jadi para peserta bisa nyetatus sampai tiga kali dengan tambahan clue dari kami sehingga tidak bingung lagi kan biasanya yang peserta yang terutama yang baru-baru ikut itu kalau disuruh nyetatus minimal tiga kali tiga sampai lima kali itu bingung aduh nyetatus apa ya gitu karena belum terbiasa nah akhirnya kami sepakat untuk oke untuk membantu peserta kita akan kasih clue sampai sehari sampai tiga kali supaya terbiasa dulu peserta terbiasa dulu bercerita tapi bukan niklan ya kalau bug untuk niklan itu nanti juga diajarkan gimana supaya kita niklannya tidak kelihatan niklan gitu nah setelah selain love nantinya di tanggal 29 akan ada kelas public speaking for moms yaitu kelas untuk belajar ngomong ya belajar tampil di depan publik bukan hanya di depan bukan hanya secara offline tapi juga bagaimana secara online kita supaya pede pede untuk berbicara di kelas ini saya juga enggak sendiri saya juga ditemani oleh mentor lain yaitu Kak Yohana dan Kak Nunfi namun untuk batch ini Kak Nunfinya lagi cuti jadi cuma saya berdua dengan Kak Yohana disitu kita akan belajar gimana cara pede dulu membangkitkan rasa percaya diri ketika harus tampil di depan publik kemudian belajar juga teknik teknik untuk berbisnis melalui keahlian atau kecakapan kita dalam berbicara nah selain kelas public speaking di tanggal 4 nanti karena ini menjelang ramadhan ada kelas kelola keuangan tapi yang versi flash versi cepatnya jadi kalau kelas kelola keuangan regular itu berlangsung selama satu bulan biasanya dari tanggal satu sampai akhir bulan nah kami juga selain itu mengeluarkan yang versi singkat yaitu hanya selama tujuh hari dengan tema untuk menghadapi ramadhan dan hari raya supaya kita enggak boros enggak boncos gimana sih supaya enggak bangkrut setelah hari raya gitu dan harga kelasnya sangat terjangkau ya karena kalau untuk kelas normal yang 3K yang biasa itu 149 ribu sedangkan untuk yang spesial ramadhan ini hanya 50 ribu dengan waktu belajar 7 hari hari itu mis betul banget teman-teman ya jadi untuk anda yang masih apa namanya bingung gimana cara ngatur keuangan ya apalagi anda seorang pebisnis itu harus ada investasi ilmunya gitu ya ada investasi buku setidaknya kalau enggak salah itu 25% sekitar 15 atau sampai 25% gitu ya untuk apa namanya investasi ilmu ini gitu ya dan gimana caranya ngaturnya ya dengan segala kehektikan dan kebutuhan ramadhan yang bikin bocos banget gitu ya apalagi ibu-ibu kebisnis caranya ada di special place ya 3K kelas kelola keuangan yang akan nanti hadir tanggal 4 ya masih coming soon jadi masih ditunggu ada waiting list jadi silahkan masuk aja ke waiting list untuk anda yang ingin ngatur keuangan mungkin disini pada bingung ya kenapa sih saya jadi pengen ikutan semuanya ya karena memang ini sebuah kebutuhan kebisnis ya semua kebutuhan kebisnis gitu ya ngatur keuangan dari bikin status tapi enggak berasa status di love gitu terus udah gitu juga optimasi whatsapp di bow terus udah gitu banyak lagi kelas menulis artikel dan banyak lagi ya dan tentunya akan kami selalu hadirkan untuk menjadi solusi anda bagi seorang pebisnis biar anda itu enggak ngerasa sendiri saat terpuruk ya apalagi seorang pebisnis itu rentan sama apa namanya kesepian ya apalagi anda seorang pebisnis ibu rumah tangga pula ibu rumah tangga pula terus udah gitu juga harus ngatur keuangan juga aduh itu hektiknya masya Allah tapi anda tidak lagi kesepian anda tidak lagi sendirian karena inskrip kreatif akan hadir bersama mentor-mentor kecenya salah satunya miss runi dan umi alea juga dan banyak lagi besok akan tampil juga ya masih popdar besok jadi untuk saplingnya dan barangkali itu saja ya miss runi hari ini karena miss runi juga harus handle pemesanan ya pemesanan dari diskon 50% miss runi nanti waiting list aku share nanti di kolom chat oke siap makasih akan di share juga teman-teman di kolom chat disini selain di kolom chat juga akan di share di grup dari IDB jadi biar enggak kelewat anda semua yang udah live gitu ya masih bisa ikutan waiting list barangkali itu saja hari ini semangat terus dan masya Allah ternyata sudah beberapa jam ya dari jam 9 sampai jam 11.20 masya Allah kuat sekali daya belajar anda karena terus-terusan nonton disini dan jangan lupa untuk door price yang ingin climb door price silahkan sebutkan insight baru yang anda dapatkan sebanyak-banyaknya ke miss inscript dan miss inscript akan kasih banyak door price selain juice lamp juga akan ada hadir door price door price misalnya kalender agenda perempuan produktif itu akan jadi door price juga bagi anda jadi silahkan untuk langsung chat miss inscript barangkali hari ini sekian teman-teman kopdar masih terus dilakukan sampai besok jadi besok juga akan ada kopdar di jam 9 ya teman-teman dan tentunya jangan sampai kelewatan ya ingatkan untuk teman-temannya juga hari ini all product inscript yang teteh sebutkan tadi diskon 50% meja darling sudah dibooking sama miss runi jadi sudah sold mohon maaf gitu ya dan masih ada kotak multifungsi harganya sekarang 25 ribu saja jadi silahkan untuk cek stock juga ke leadernya karena kotak multifungsi juga sesuai dengan stock dan juga pilih guide and book sesuai dengan problem anda barangkali hari ini sekian selamat siang semangat terus untuk jualannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati